Alam Penyu Hitam Selatan Negeri Setan Di sini ada Lautan Darah Di atas Lautan Darah, Qin Fei yang memegang pedang panjang berwarna darah, berdiri di zona pembunuhan, menyerap darah dengan gila-gilaan. Dalam kehampaan di depannya, ada pemandangan lain. Itu adalah tempat pertarungan Huo Yi dan Ancestral Gregen. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Huo Yi bertarung dengan Gregen leluhur di luar, jadi dia telah memperhatikan situasi di luar sejak dia memasuki alam kura-kura hitam. Karena ini, dia melihat proses pertarungan Huo Yi dan leluhur Gregen, serta permintaan bantuan Huo Yi. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Kekuatan Huo Yi tidak dapat disangkal. Alam abadi setengah langkah. Dengan kultivasinya ini, dia mungkin merupakan salah satu pusat kekuatan teratas di Prefektur Ilahi. Mengenai budidaya Gregen leluhur. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti telah melampaui alam abadi setengah langkah. Dengan kesenjangan kultivasi yang begitu besar, wajar jika Huo Yi tidak menjadi lawannya. Namun yang membuatnya bingung adalah Huo Yi tidak pernah mengaktifkan seni dewa, jiwa pertempuran, atau artefak dewa. Bahkan pedang raksasa sebelumnya hanyalah serangan biasa yang diringkas dari kekuatan suci, dan bukan berevolusi dari seni dewa. Tidak ada seni ilahi. Tidak punya jiwa tempur. Tidak ada artefak ilahi. Ini jelas mustahil. Namun mengapa Huo Yi tidak menggunakan cara ini dan langsung meminta bantuannya? Apakah Huo Yi menyembunyikan sesuatu? Dengan kata lain. Apakah Huo Yi khawatir jika dia menunjukkan metode ini, dia akan dikenali? Tunggu. Huo Yi adalah murid wakil kepala istana. Bagaimana mungkin kultivasi seorang murid biasa bisa begitu kuat? Kita harus tahu. Sebagai kepala balai penegakan hukum, sangguan Fenglan belum mencapai tingkat ini. Murid. Wakil kepala istana. Token master istana. Dan tulisan tangannya mirip dengan wakil kepala istana. Mata Qin Fei yang sedikit bergetar. Mungkinkah, seperti dugaan Mutian Yang, Huo Yi ini adalah wakil kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Di luar, Huo Yi menjerit saat dia sekali lagi dilempar ke laut di bawahnya oleh Gregen leluhur, menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan kaki. Namun, Ancestral Gregen tidak memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejarnya. Dia melirik ke arah laut di bawah dan kehampaan di sekitarnya. Dia sangat prihatin dengan permintaan bantuan Huo Yi. Dibandingkan dengan Huo Yi, Qin Fei Yang merupakan ancaman yang lebih besar. Jadi, dia sedang mencari Qin Fei Yang. Karena Huo Yi meminta bantuan, maka Qin Fei Yang juga pasti ada di sini. Tidak ada seorang pun di laut. Tidak ada seorang pun yang kosong. Mungkinkah dia bersembunyi di objek ilahi spasial untuk menyerap darah? Ledakan. Dengan pemikiran ini, dia segera melepaskan pandangan batinnya untuk menutupi seluruh area. Itu benar-benar ada di sini. Langsung. Cahaya dingin berkedip di matanya saat gelombang kekuatan suci muncul dan meledak menuju dunia kura-kura hitam. Apa? Dia benar-benar bisa menguasai alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang terkejut. Kita harus tahu bahwa dunia kura-kura hitam bukanlah objek dewa spasial, melainkan dunia kecil yang mandiri. Dulu dia telah berhadapan dengan banyak pendekar, namun tak seorang pun di antara mereka yang mampu menaklukkan alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang, segera tinggalkan dunia kura-kura hitam. Suara anak itu segera terdengar di langit di atas negeri iblis. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini langsung membuatnya lengah. Apakah dia akan mengulangi kesalahan yang sama lagi? Ayo cepat. Jika tidak, alam kura-kura hitam akan hancur. Suara anak kecil itu terdengar lagi, sangat cemas. Qin Fei Yang menggertakkan giginya dan dengan tegas meninggalkan dunia penyu hitam. Tanpa ragu, dia menebas kekuatan suci naga leluhur. Sang naga leluhur mencibir, ia benar-benar menyerap darah. Wajah Qin Fei Yang muram seperti air. Terakhir kali karena tidak ada darah yang bisa diserap. Namun kali ini, dia telah melakukan persiapan yang cukup sebelumnya, namun dia masih belum dapat mengaktifkan domain pembantaian sepenuhnya. Dibandingkan terakhir kali, ini membuatnya semakin sedih dan tidak mau. Anda bodoh. Apakah kamu tidak tahu untuk pergi ke istana kuno terlebih dahulu sebelum datang ke dunia penyu hitam? Suara anak kecil itu terdengar lagi, ada sedikit nada kecewa di dalamnya. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Qin Fei Yang menamparkan kepalanya, dengan tegas menarik pedang darahnya, dan menghilang dalam sekejap. Kalau dia pergi ke istana kuno dulu, baru ke dunia kura-kura hitam, maka dunia kura-kura hitam tidak akan terekspos keluar, melainkan ke dalam istana kuno. Dengan kemampuan kastil kuno, tidak akan menjadi masalah untuk menahan serangan gregen leluhur. Ledakan. Tepat saat Qin Fei Yang pergi, kekuatan suci naga leluhur membombardir kastil kuno yang terekspos. Kastil kuno itu tiba-tiba bergetar hebat. Segala yang telah ditata dengan cermat oleh teratai api hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, teratai api dan serigala bermata putih juga berlari keluar dari ruang budidaya mereka masing-masing. Menatap reruntuhan kastil kuno, teratai api mengerutkan kening. Qin Fei Yang menatap teratai api dan tersenyum, sepertinya kamu akan sibuk untuk beberapa saat. Tidak ada jalan lain. Gregen leluhur terlalu kuat. Teratai api mendengar ini dan tidak bisa menahan senyum pahit. Serigala bermata putih mengerutkan kening, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, tidak ada masalah, kan? Jangan khawatir. Qin Fei Yang tersenyum dan memasuki dunia penyu hitam, terus menyerap darah. Di luar, melihat Qin Fei Yang muncul, Huo Yi berpikir bahwa dia telah diselamatkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menghilang lagi. Wajahnya langsung menjadi gelap, bajingan yang tidak bisa diandalkan. Melihat Gregen leluhur lagi. Saat ini, dia juga memasang wajah tidak percaya. Dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika Qin Fei Yang bersembunyi, dia dapat dengan mudah menghancurkan benda dewa spasial. Jadi, dia bukan saja tidak ambil pusing dengan hilangnya Qin Fei Yang, dia bahkan memasang wajah mengejek. Bagaimana mungkin sebuah benda suci spasial bisa menghalangi kekuatan sucinya? Namun akibatnya dia tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan benar-benar menghalangi kekuatan sucinya. Hal ini membuatnya agak sulit untuk menerimanya. Pada saat yang sama, di matanya, ada jejak keserakahan. Untuk dapat menghalangi kekuatan sucinya, benda itu harus merupakan benda suci yang menentang surga. Leluhur Gregen melirik ke arah Huo Yi, matanya bersinar dengan cibiran, dan berteriak, Qin Fei Yang, segera keluar, atau penguasa ini akan membunuh temanmu. Jangan salah paham. Aku bukan temannya. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Wajah Huo Yi berubah, dan dia dengan cepat berbalik dan lari. Gregen leluhur mencibir, kekuatan sucinya meraung ke segala arah, dan pesona raksasa muncul dalam sekejap. Huo Yi segera terjebak dalam pesona itu. Aku benar-benar bukan temannya. Pernahkah kamu melihat teman seperti dia yang tidak menyelamatkan orang lain dan hidup sendirian? Huo Yi meraung cemas. Gregen leluhur menutup telinga dan mengamati kehampaan, berkata, Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, segera keluar. Dia tidak mau keluar. Karena aku tidak ada hubungan apapun dengannya, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Tidak ada gunanya kamu menggunakan aku untuk mengancamnya. Kata Huo Yi. Apakah begitu? Sang Gregen leluhur tersenyum main-main. N. Huo Yi mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Lalu saya akan mengujinya dan melihat apakah itu berfungsi atau tidak. Tangan besar leluhur Gregen meraih udara, dan cakar naga raksasa yang panjangnya sekitar seratus kaki muncul, memancarkan kekuatan suci penghancur dunia. Berengsek. Ini sebenarnya adalah seni dewa yang legendaris. Apakah ini perlu? Ekspresi Huo Yi berubah drastis, dan dia dengan cepat berbalik dan mengayunkan tinjunya, membombardir pesona kekuatan suci. Namun, tidak peduli bagaimana dia membombardirnya, pesonannya tidak pecah. Naga leluhur tersenyum dingin, dan cakar naga raksasa itu tiba-tiba melepaskan aura penghancur yang mengejutkan ke arah Huo Yi. Qin Fei Yang. Dasar orang tak berperasaan, cepat selamatkan aku. Huo Yi meraung, wajahnya pucat. Namun Qin Fei Yang masih belum muncul. Mendesah. Huo Yi menghela nafas tanpa daya, berbalik dan melihat ke cakar naga raksasa, lalu melihat ke arah Gregen leluhur, dan berkata, sepertinya aku benar-benar harus mengeluarkan kekuatan. Hah. Gregen leluhur memandangnya dengan curiga. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, Huo Yi menunjuk ke belakang naga leluhur dan berteriak. Sang naga leluhur secara naluriah menoleh, tetapi tidak ada apapun di belakangnya. Kamu berani bermain dengan raja ini. Sang Gregen leluhur sangat marah. Namun pada saat yang sama, suara kaca yang keras terdengar. Gregen leluhur dengan cepat menoleh dan melihat ke arah sumber suara, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat bahwa pesona kekuatan suci itu benar-benar telah hancur. Menatap Huo Yi lagi, dia lari bagaikan seekor kelinci dengan suara desiran. Bagaimana ini mungkin? Alam tak terkalahkan setengah langkah benar-benar dapat mematahkan pesona kekuatan suci yang telah dibuat oleh penguasa ini. Sang Gregen leluhur bergumam. Ledakan. Cakar naga raksasa itu bersiul dan meledakan pesona yang rusak itu. Pesona kekuatan suci hancur total. Aura yang merusak itu dimusnahkan ke segala arah. Huo Yi melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, wajahnya penuh ketakutan. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat, jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping seperti pesonanya. Menurutmu kau mau kemana? Tapi pada saat ini, diri ini dengan teriakan, empat pria parubaya kekar melesat dari kejauhan dan mengepung Huo Yi. Hah! Huo Yi mengangkat alisnya. Keempat orang ini juga memancarkan aura naga yang menakutkan. Namun, tingkat kultivasi mereka belum begitu kuat, belum mencapai setengah langkah alam tak terkalahkan. Keempat orang itu bersikap agresif, langsung mendekati Huo Yi. Sudut mulut Huo Yi terangkat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mencibir, kamu pikir kamu bisa menghentikanku. Sang naga leluhur kembali sadar, dan melihat tindakan keempat orang itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia langsung berteriak, mundur. Mundur. Keempat orang itu sedikit terkejut, dan ketika mereka melihat Huo Yi lagi, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyadari sebelumnya bahwa mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini. Hai. Huo Yi menyeringai. Auranya menyebar, dan keempat orang itu segera dipenjarakan di dalam kehampaan, lalu dia menyerang seperti kilat. Ah. Diiringi empat kali teriakan, keempat orang itu tewas di tempat, dan darah memenuhi langit. Brengsek. Sang Gregen leluhur meraung. Huo Yi tersenyum, menoleh untuk melihat Gregen leluhur, dan berkata, jika saya ingat dengan benar, ada total sebelas aura di bagian terdalam, termasuk Anda. Dengan kata lain, ada total sebelas aura, termasuk Anda. Tidak. Ada dua orang yang pergi untuk memberitahumu, jadi totalnya ada tiga belas. Sekarang aku sudah membunuh empat orang, masih ada delapan orang selain kamu. Saya yakin mereka seharusnya mendengar keributan itu dan sedang dalam perjalanan. Mereka tidak bisa mengalahkanmu, tapi mudah untuk membunuh mereka. Huo Yi terkekeh. Wajah leluhur Gregen merosot, dan dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ada dua orang yang pergi untuk memberitahu penguasa ini? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Momong-momong, aku lupa memberitahumu bahwa dua puluh delapan naga api lainnya telah dibunuh oleh kita. Mereka meninggal di laut naga surgawi. Huo Yi bercanda. Apa? Tubuh leluhur Gregen bergetar, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Mereka meninggal dengan sangat menyedihkan. Tapi daging naga mereka benar-benar lesat. Aku tidak bisa menahan air liurku saat memikirkannya. Kata Huo Yi. Bajingan. Gregen leluhur tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan dia meraung. Gemuruh. Kekuatan ilahi memancar seperti air pasang. Cakar naga raksasa terus-menerus mengembun, dan mereka tersusun rapat, menutupi langit dan memancarkan aura yang merusak. Jangan, 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 aku bercanda. Huo Yi buru-buru melambaikan tangannya. Pergi ke neraka. Bagaimana bisa Gregen leluhur mendengarkannya sekarang? Saat dia melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga, cakar naga raksasa yang tergantung di langit bagaikan gunung yang mengjulang tinggi, dan mereka menyerbu ke arah Huo Yi. 2242. Dari mana datangnya pertempuran itu? Mengerikan sekali. Orang-orang dari istana sembilan surga dan kota naga langit, yang paling dekat dengan laut naga langit, merasakan aura mengerikan dari naga leluhur. Semua orang bingung. Suara mendesing. Diiringi suara udara yang terkoyak, sekelompok orang terbang ke langit di atas pantai sambil memandangi gulungan ombak dengan wajah terkejut. Pemimpinnya benar-benar penatua pertama. Sangguan Fenglan juga ada di antara mereka. Totalnya ada lebih dari selusin orang, semuanya merupakan petinggi istana sembilan surga. Saat ini, mereka melihat ke langit di atas pulau Raja Penyu dengan ketakutan di mata mereka. Suara mendesing. Seorang lelaki tua lainnya turun. Itu adalah wakil ketua pavilion. Wakil master pavilion bertanya, apakah mereka sedang bertarung? Ya, aku bisa merasakan aura Huo Yi. Dia sebenarnya adalah alam abadi setengah langkah. Sangguan Fenglan berkata dengan tidak percaya. Setengah langkah alam abadi. Murid wakil master pavilion menyusut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan alam abadi setengah langkah bukanlah tandingan naga leluhur. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Istana sembilan surga dan pavilion harta karunmu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Kata tetua pertama. Kalau begitu berdoalah. Wakil master pavilion mendesah. Di atas pulau Raja Penyu. Pulau Raja Penyu telah lama menghilang. Cakar naga raksasa yang padat itu sepertinya ingin menghancurkan dunia ini. Mari kita bicara baik-baik, tidak perlu menggunakan kekerasan. Huo Yi meraung. Faktanya, ini bukanlah kekuatan penuh naga leluhur, karena ia belum memulihkan tubuh aslinya. Namun meski begitu, jutaan mil lautan mengering dan hancur di bawah auranya. Jika dia memulihkan tubuh aslinya dan menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan pegunungan naga langit dan kota naga langit pun akan hancur. Kinfei Yang, apakah kamu belum selesai? Huo Yi meraung. Cakar naga raksasa itu telah tiba. Aura penghancur menyelimuti segala arah dan membuatnya putus asa. Dentang. Tapi pada saat ini, cahaya pedang muncul dari udara tipis, dan cakar naga raksasa itu dimusnahkan. Kemudian, sesosok berlumuran darah muncul di depan Huo Yi. Apa? Mata naga leluhur melebar karena marah. Haha. Huo Yi tertegun, lalu tertawa. Karena orang yang tiba-tiba muncul adalah Kinfei Yang. Domain pembantaian memancarkan niat membunuh. Pedang berwarna merah darah itu sangat tajam. Huo Yi maju selangkah dan tiba di samping Kinfei Yang. Dia memandang ke arah leluhur Gregen dan dengan bangga tersenyum, serangga kecil, datanglah padaku lagi. Jika aku mundur selangkah, aku akan menjadi cucumu. Kinfei Yang. Bagaimana mungkin ancestral Gregen punya waktu untuk peduli padanya sekarang? Matanya tertuju pada Kinfei Yang. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, ini semua berkat pelajaran terdalam yang Anda ajarkan kepada saya terakhir kali. Jadi kali ini, saya menyiapkan cukup darah sebelumnya dan hanya menunggu Anda. Naga leluhur berteriak, aku tidak percaya seni ilahi milikmu mampu menentang surga. Aku tidak tahu apakah benda ini dapat menentang surga, tetapi aku tahu bahwa meskipun benda ini adalah artefak dewa yang menentang surga, benda ini tidak akan dapat menghentikanku sekarang. Kinfei Yang melangkah maju. Ketajaman pedang berwarna darah itu dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan saat ia menyerang ancestral Gregen. Bahkan artefak ilahi yang menentang surga tidak dapat menghalanginya. Jangan terlalu sombong. Leluhur Gregen meraung marah saat ledakan keras tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Segera setelah, lautan api menyemburat. Di tengah nyala api, busur dewa merah digantung. Busur dewa bisa mencapai panjang 2 meter, seolah-olah terbuat dari magma. Dan tali busurnya setipis bulu sapi, namun menunjukkan ketangguhan yang tak tertandingi. Ini adalah artefak ilahi saya yang menentang surga, datang dan coba jika Anda memiliki kemampuan. Mata leluhur Gregen dipenuhi dengan penghinaan saat dia meraih busur dewa dan menarik tali busurnya dengan kuat. Ledakan. Aura penghancur dunia tiba-tiba menyeruak keluar. Di tali busur, panah merah menyala tiba-tiba muncul. Hah! Qin Fei yang mengerutkan kening. Aura panah ini sangat aneh. Rasanya tidak seperti dipadatkan dari kekuatan suci. Membunuh. Mengikuti raungan ancestral Gregen, anak panah itu tiba-tiba menerobos udara, menghancurkan kekosongan saat ia menyerbu ke arah Qin Fei yang. Dentang. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin saat dia menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, pedang darah dan anak panah bertemu di kehampaan. Keduanya sebenarnya menemui jalan buntu di kehampaan, bertabrakan dengan percikan api yang menyilaukan. Hah! Melihat adegan ini, Huo Yi hanya bisa mengerutkan kening. Terakhir kali Qin Fei yang membuka domain pembantaian, dia juga menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia bisa tahu sekilas bahwa kekuatan pedang darah ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Tapi itu sebenarnya diblokir oleh artefak ilahi pihak lain yang menentang surga. Situasi macam apa ini? Kekuatan hukum. Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap anak panah itu dan berkata, Huo Yi terkejut. Melihat anak panah itu lagi, dia bergumam, ternyata itu adalah anak panah yang dipadatkan dari kekuatan hukum. Qin Fei yang menatap Ancestral Gregen dan berkata, ternyata artefak dewa penentang surga milikmu mengendalikan hukum api. Bukankah sudah terlambat untuk melihatnya sekarang? Gregen leluhur mencibir. Jadi bagaimana jika itu adalah kekuatan hukum? Qin Fei yang mengeram. Memegang pedang darah dengan kedua tangannya, dia menebas. Dentang. Anak panah itu hancur di tempat. Apa? Gregen leluhur terkejut. Begitu berhadapan dengan artefak ilahi yang menentang surga dengan hukum waktu dan hukum ruang, domain pembantaian dapat menghancurkannya dengan mudah. Apa hukum api? Qin Fei yang melangkah maju dengan aura yang kuat. Dia mengangkat pedang berwarna darahnya dan menebas pinggang Ancestral Gregen. Wajah leluhur Gregen berubah. Secara naluriah, dia mengangkat busur dewa di depannya. Dentang. Nyala api tergagap, menyelaukan seperti kembang api. Saat berikutnya. Dengan suara yang memekatkan telinga, busur dewa itu terbelah dua oleh pedang darah. Ini, petik dua. Ancestral Gregen tercengang saat itu juga. Senjata yang berevolusi dari seni dewa sebenarnya bisa memotong artefak dewa yang menentang surga. Haha, petik dua. Kamu masih berani bersikap sombong sekarang. Huo Yi tertawa keras. Kegembiraan itu terasa seperti dialah yang memotong busur dewa. Tuhan ini tidak mempercayainya. Lepaskan segel Tuhan ini dan hancurkan dia. Gregen leluhur sangat marah saat dia menatap busur dewa dan meraung. Ledakan. Artefak dewa yang menentang surga, bahkan jika dipotong menjadi dua, masih dapat mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat auman Ancestral Gregen jatuh ke tanah, busur dewa melepaskan kekuatan mengerikan. Gelombang api Pada saat ini, aura yang dipancarkan busur dewa itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Itu seperti binatang buas tiada taranya yang terbangun dari tidurnya. Dan itu masih melonjak. Qin Fei Yang, jangan biarkan dia melepaskan segelnya, jika tidak seluruh wilayah utara akan menderita. Wajah Huo Yi berubah saat dia buru-buru berteriak. Menyegel diri sendiri. Qin Fei Yang terkejut. Itulah pertama kalinya dia mendengar artefak dewa yang menentang surga menyegel dirinya sendiri. Tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk bertanya. Karena Huo Yi berkata demikian, maka dia harus segera menghentikannya. Pedang darah itu melesat bagaikan sambaran petir, bagaikan angsa yang anggun. Dentang. Diiringi dengan suara keras, busur dewa yang awalnya dipotong menjadi dua dipotong menjadi lebih dari selusin bagian di tempat. Pada saat itu, kekuatan hukum segera hilang. Aura busur dewa juga menghilang. Lampunya juga meredup. Untungnya segelnya tidak rusak. Huo Yi menepuk dadanya, wajahnya penuh ketakutan. Tapi wajah leluhur Gregen sangat suram. Mengaum. Tiba-tiba. Dia mengeluarkan raungan naga yang keras, bagaikan lonceng yang berdenting, mengguncang langit dan bumi. Mengikuti dengan cermat. Cahaya ilahi bersinar dari tubuhnya. Seekor naga api besar meraung keluar dari cahaya ilahi. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu kaki, seperti punggung gunung yang megah, dan kekuatan naganya sangat mengejutkan. Hal yang paling menarik perhatian adalah ada sekelompok pola api ilahi di antara alisnya, seperti teratai api. Itu adalah simbol dari Ancestral Gregen. Setelah mengembalikan bentuk aslinya, aura Ancestral Gregen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang api yang mengerikan menyapu ke segala arah. Laut dalam radius jutaan mil langsung mengering. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu, tidak meninggalkan tulang. Pegunungan naga langit juga tersapu oleh gelombang api. Bunga, tanaman, dan pepohonan semuanya berubah menjadi abu, bahkan gunung dan sungai mencair. Tetua agung dan yang lainnya tercengang. Yutua, apa lagi yang ingin kamu lihat? Keluar dan bantu. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Sosok tua mendarat di hadapan tetua pertama dan yang lain bagaikan sambaran petir. Itu adalah tuan dari sangguan Fenglan, Penatua Wei. Mendesah. Setelah Penatua Wei muncul, disertai dengan desahan pelan, lelaki tua berjubah hitam lainnya muncul. Penatua Yu. Begitu lelaki tua itu muncul, bukan hanya sangguan Fenglan dan yang lainnya, bahkan ekspresi wakil Master Pavilion pun tampak sangat hormat. Penatua Yu tersenyum pada semua orang, lalu mendarat di samping Penatua Wei dan berkata, kalian di sebelah kiri, aku di sebelah kanan. Penatua Wei mengangguk. Ledakan. Kekuatan ilahi meraung. Kekuatan ilahi Penatua Wei mengalir di sepanjang pantai ke kiri. Kekuatan ilahi Penatua Yu mengalir di sepanjang pantai ke kanan. Hanya dalam sekejap, kekuatan ilahi keduanya telah meluas hingga puluhan juta mil jauhnya. Mengembun. Kemudian, keduanya berteriak pada saat yang sama. Kekuatan ilahi melonjak, mengembun menjadi penghalang setinggi puluhan ribu kaki, menyegel pantai laut Naga Langit. Gelombang api terhenti di atas laut. Meskipun gelombang api itu terhalang, penghalang kekuatan suci yang dipadatkan oleh keduanya juga terdistorsi di bawah hantaman gelombang api itu, seolah-olah akan hancur kapan saja. Hanya gelombang api yang begitu menakutkan, kekuatan leluhur Gregen memang kuat. Kalian semua cepat pergi ke kota Naga Langit dan biarkan semua orang segera mengungsi. Penatua Yu memandang wakil Master Pavilion dan yang lainnya lalu berkata, Ya, biarkan mereka mengungsi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita tidak bisa memblokirnya dan itu berdampak pada mereka. Penatua Wei juga berkata, Sangguan Fenglan bertanya, Tuan, bagaimana dengan Istana Jiutian kita? Penatua Wei berkata, Istana Jiutian dilindungi oleh penghalang, jadi ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi kita tetap harus bersiap kapan saja. Ya, Sangguan Fenglan mengangguk. Penatua Yu berteriak, cepat pergi. Wakil Master Pavilion dan Tetua Agung segera mengaktifkan altar teleportasi dan pergi. Setelah Penatua Yu mengirim mereka pergi dengan matanya, dia menatap ke laut dan terkekeh, kemampuan duo Kinfei yang ini benar-benar tidak kecil. Ya, untuk bisa bertarung melawan Ancestral Gregen sampai sejauh ini, hanya ada dua orang di wilayah utara kita. Setelah Penatua Wei selesai berbicara, dia menatap Penatua Yu dan bertanya, Momong-omong, di mana Master Pavilionmu? Hal sebesar itu terjadi, dan dia tidak muncul. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apakah kau tidak memahaminya? Sekalipun langit runtuh, dia tetap bersikap acuh tak acuh. Lagipula, dia pernah ke Tanah Suci dan mengetahui kekuatan naga lebih baik dari kita, jadi jika dia tidak bisa muncul, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak muncul. Penatua Yu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Penatua Wei tidak dapat menahan senyum tak berdaya. Dengan kedatangan Tetua Agung dan Wakil Master Pavilion serta yang lainnya, kota naga langit yang awalnya panik, berubah menjadi panik total. Dan pertempuran di laut naga langit masih berlangsung. 2.243 Bersenandung Naga leluhur meraung. Benda besar itu menghancurkan langit sejauh jutaan mil, memancarkan aura penghancur dunia. Berengsek! Kali ini mereka benar-benar hebat. Huo Yi menelan ludahnya. Ekspresi ketakutan itu sepertinya bukan sebuah akting dentang. Namun, Qin Fei yang tidak takut sama sekali. Pedang darah di tangannya berdengung dan bergetar. Pedang ki berwarna darah itu melonjak di kehampaan di sekitar Qin Fei yang seperti air pasang. Qin Fei yang, kamu harus mati hari ini. Naga leluhur meraung dan membuka mulutnya untuk menyemburkan napas naga. Daging naga leluhur seharusnya lebih enak. Qin Fei yang tertawa. Hah! Huo Yi tercengang. Dia benar-benar berani memprovokasi naga leluhur. Saya belum pernah memakannya. Tapi itu seharusnya bagus. Dia juga tersenyum sangat kooperatif. Naga leluhur meraung marah, mengeluarkan nafas naga lagi. Dua hembusan naga menghancurkan langit. Dari jauh, tampak seperti dua meteorit yang terbang dari langit, membawa aura penghancur yang mengerikan, membombardir Qin Fei yang dan Huo Yi. Saya baru saja mengucapkan satu kalimat, apakah Anda harus mengincar saya? Wajah Huo Yi berubah, berbalik untuk berlari. Kau setidaknya ahli setengah langkah alam tak terkalahkan, sungguh tak berguna. Qin Fei yang membencinya. Dia mengayunkan pedang darah di tangannya. Menabrak. Pedang ki berwarna darah di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi hirup pikuk, melawan arus, membombardir kedua nafas naga. Ledakan. Diiringi dengan suara keras, kedua nafas naga itu musnah dalam sekejap. Bahkan senjata suci yang menentang surga pun dapat dengan mudah dipotong, apalagi bajingan tua sepertimu. Hari ini aku akan melunasi hutangku padamu sampai tuntas. Mata Qin Fei yang bersinar dengan niat membunuh. Dengan dentang, pedang panjang berwarna darah itu terbang dari tangannya, seperti angsa anggun, membelah langit. Mengaum. Langsung. Cahaya darah melonjak. Raungan menyakitkan pun terdengar. Tubuh besar naga leluhur terbelah dua oleh pedang panjang berwarna darah. Darah naga seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa ada seni dewa yang menentang surga di dunia ini? Naga leluhur meraung histeris. Dalam hatinya, dia tidak dapat menahan perasaan takut yang tidak dapat dihilangkan. Meskipun kamu adalah salah satu eksistensi terkuat di alam kuno, kamu mungkin mengetahui semua misteri dunia. Sekarang, kau akan membayar harga atas tindakan bodohmu. Kinfei yang tersenyum dingin, langit merah darah di atas naga leluhur tiba-tiba turun. Aura mematikan langsung menyelimuti gregen leluhur. Padahal sebenarnya masih banyak trik yang tersembunyi di baliknya. Misalnya, seni dewa dan jiwa pertarungan. Namun di dalam hatinya, sepertinya ada suara yang terus menceritakannya. Sekalipun dia menggunakan seluruh kartu trufnya, tidak mungkin dia dapat mengalahkan pedang merah darah ini. Mau tak mau ia merasa putus asa. Suara mendesing. Dalam kepanikannya, ia meninggalkan sisa separuh tubuhnya dan busur dewa, berbalik dan melarikan diri demi nyawanya. Hari ini, kamu harus mati di sini. Kinfei yang, pinjamkan aku pedang darahmu. Melihat ini, Huoyi maju selangkah dan tiba di depan pedang berwarna merah darah. Kemudian, dia meraih gagang pedang dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Pedang berwarna merah darah itu melesat ke arah naga leluhur seperti anak panah. Kecepatannya jauh dari yang bisa dibandingkan dengan Kinfei yang. Dan naga leluhur telah kehilangan separuh tubuhnya, jadi ia tidak dapat menggunakan keunggulan kecepatannya. Melihat pedang berwarna merah darah itu hendak memasuki kepalanya. Naga leluhur seharusnya merasakan kedatangan malaikat maut. Tapi pada saat ini, aura takasat mata keluar dari kepala naga leluhur dan meledak ke arah pedang berwarna merah darah. Disertai suara dentang keras, di bawah tatapan tak percaya Kinfei yang dan Huoyi, pedang berwarna merah darah itu benar-benar hancur dalam sekejap. Ini. Keduanya tercengang dan dengan cepat melihat ke kepala naga leluhur. Tetapi tidak ada apa-apa. Kemudian mereka melihat naga leluhur. Pada saat ini, ia tidak melarikan diri lagi. Itu mengambang di kehampaan, menatap Kinfei yang dan Huoyi. Matanya yang besar penuh ejekan. Kinfei yang berkata dengan suara berat, apa itu tadi? Tapi naga leluhur tidak menjawab. Ia mencibir, saya harus mengakui bahwa kemampuan Anda sangat kuat, tapi itu saja. Apakah begitu? Kinfei yang melambaikan tangannya, dan pedang berwarna merah darah itu mengembun lagi. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Naga leluhur tertawa, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Selamat datang, Tuan Penguasa Naga. Apakah begitu? Penguasa Naga. Kinfei yang dan Huoyi tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Dragon Sovereign juga datang. Keduanya mengamati kekosongan di sekitarnya. Tidak hanya wajah mereka yang penuh kewaspadaan, tetapi hati mereka juga sangat gugup. Naga terhormat merupakan eksistensi terkuat di alam kuno. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah penguasa dunia kuno. Bagaimana mungkin sosok yang tiada taranya bisa menjadi seseorang yang bisa mereka goyangkan? Hal yang paling penting adalah aura yang muncul sebelumnya dapat dengan mudah menghancurkan pedang merah darah. Jika pemilik aura itu adalah Dragon Sovereign, maka itu berarti level Slaughter Domain saat ini masih belum mampu menghadapi Dragon Sovereign. Itu masih perlu diperkuat. Tapi semakin jauh Slaughter Domain, semakin banyak darah yang dibutuhkan. Dan sekarang, darah yang telah mereka persiapkan sebelumnya telah diserap. Jadi sekarang, mereka tidak punya waktu untuk mencari darah. Kekosongan di sini untuk sementara menjadi sunyi senyap. Ledakan. Ketika suara naga leluhur menghilang, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Aura itu datang dari atas kepala naga leluhur. Mengikuti dengan cermat, cahaya putih susu menyapu dari atas kepala naga leluhur. Begitu cahaya ini muncul, langit dan bumi di sini tiba-tiba dipenuhi aura suci. Rasanya seperti Raja Ilahi telah turun, tak dapat diganggu-gugat. Kinfei Yang dan Huo Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar di bawah aura ini, dan rasa rendah diri muncul dalam hati mereka. Aura ini. Pantai. Wei Tua dan Yu Tua saling memandang, dan sedikit kengerian muncul di mata lama mereka. Itu aura Dragon Sovereign, pergi segera. Tiba-tiba, suara serak terdengar di benak mereka. Apa? Penguasa naga. Tubuh keduanya bergetar, dan mereka segera membubarkan penghalang dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Tapi tiba-tiba, keduanya berhenti pada saat yang sama dan mengamati kehampaan. Siapa yang berbicara? Jika kamu tidak pergi, kalian semua akan mati. Suara serak itu terdengar lagi. Mendengar ini, keduanya tidak tinggal lebih lama dan segera berbalik untuk pergi. Setelah keduanya pergi, seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan dan seorang wanita berpakaian putih muncul entah dari mana di atas pantai. Tubuh lelaki tua itu bungkuk, dan dia memegang tongkat jalan yang kotor. Dia juga mengenakan pakaian linen yang compang kemping, dan rambut putihnya berantakan seperti sarang ayam. Dia terlihat sangat ceroboh. Tetapi wanita berpakaian putih di sebelahnya berpakaian sangat bersih. Wanita itu tampak berusia dua puluhan, dan pakaian putihnya lebih putih dari salju. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia secantik dan sehalus perih. Wanita berbaju putih mendukung lelaki tua itu dan menoleh untuk melihat ke arah menghilangnya Wei tua dan Yutua, dan bertanya dengan curiga, Tuhan, apakah penguasa naga sangat kuat? Tentu saja. Jika dia muncul secara langsung, bahkan lelaki tua ini pun tidak akan menjadi lawannya. Orang tua itu tertawa serak. Jika dia begitu kuat, bukankah kakak V yang akan berada dalam bahaya? Wanita berbaju putih memandang ke laut dengan cemas. Apakah kamu sangat peduli padanya? Orang tua yang ceroboh itu bertanya. Aku tidak tahu. Karena aku tidak dapat mengingat apa saja yang telah dia lakukan untukku di masa lalu. Tetapi dalam hatiku, aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Wanita berpakaian putih itu berkata. Lelaki tua yang ceroboh itu menepuk punggung tangan wanita itu dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, selama kamu tidak ingin terjadi apa-apa padanya, maka dia pasti akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Lelaki tua yang ceroboh itu tersenyum tipis, menatap lautan naga langit, dan berkata dengan penuh emosi, Raja Naga, sudah berapa tahun berlalu. Kita bertemu lagi. Dengan itu, dia membawa wanita berbaju putih, mengabaikan aura penguasa naga, dan langsung melangkah ke lautan naga langit. Di atas laut, Qin Fei Yang dan Old Yu menatap cahaya putih susu. Gregen leluhur menundukkan kepalanya dan menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi. Perlahan-lahan. Di bawah cahaya, sosok mungil perlahan-lahan muncul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah penguasa naga yang legendaris itu seorang wanita? Keduanya terkejut. Angka itu menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu benar-benar sosok seorang wanita. Tingginya sekitar 1,75 meter, dengan sosok mungil, mengenakan gaun panjang lantai berwarna putih susu yang bergerak mengikuti angin. Rambut panjangnya juga berwarna putih susu, seolah-olah seorang dewi telah turun, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura suci. Tetapi, penampilan aslinya tidak terlihat jelas, karena tertutup kabut putih susu. Penguasa dunia kuno yang bermartabat, penguasa paranaga, sebenarnya adalah seorang wanita. Huo Yi tercengang. Tepatnya, itu adalah seekor naga betina. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Setelah penguasa naga muncul, dia tidak langsung menatap Kinfei Yang dan Yu Tua, melainkan menatap naga leluhur dan berkata, Huo kecil, kau telah mengecewakanku. Maafkan saya, Tuan Penguasa Naga. Tatapan mata leluhur Gregen bergetar, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, metode Kinfei Yang memang sedikit tidak terduga. Tetapi jika kamu membiarkan busur dewa matahari terbenam melepaskan segelnya dari awal, bagaimana kamu bisa jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan? Kata penguasa naga. Suaranya seperti suara alam, jernih dan menyenangkan, namun membawa keagungan tertinggi. Ya, ini semua karena kecerobohanku, mohon maafkan aku, Tuan Naga. Pada saat ini, naga leluhur sama jinaknya seperti seekor domba kecil. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan penguasa naga. Saat kamu kembali, renungkanlah dirimu sendiri. Kata penguasa naga. Ya. Gregen leluhur menjawab dengan hormat. Pada saat ini, kaisar naga masih tidak melihat ke arah Kinfei Yang dan Yutua. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan merai udara. Kinfei Yang dan Huo Yi segera mundur. Mereka mengira kalau Dragon Soverein akan menyerang mereka, tapi pada akhirnya, target Dragon Soverein adalah setengah tubuh Ancestral Gregen dan Sunset Godbow yang telah dipotong menjadi lebih dari selusin bagian. Saat dia merai udara, separuh tubuh dan busur Dewa Matahari terbenam terbang menuju Gregen leluhur. Terima kasih, Tuan Penguasa Naga. Ucap Gregen leluhur dengan hormat, lalu menyimpan busur Dewa Matahari terbenam. Dan separuh tubuh itu juga terhubung dengan tubuh Ancestral Gregen. Dragon Soverein melambaikan tangannya lagi, dan cahaya susu terbang keluar dan menyatu ke dalam luka itu. Langsung. Luka yang rusak dipulihkan seperti semula. Metode ini. Kinfei Yang dan Huo Yi saling memandang. Tubuh naga yang terpenggal dipulihkan dalam sekejap. Kemampuan penyembuhan penguasa naga ini terlalu kuat. Selesai. Dragon Soverein tersenyum dan akhirnya berbalik, menatap Kinfei Yang dan Yutua. 2244. Hati-hati. Huo Yi berkata pada dirinya sendiri. Meskipun Longzun tidak bergerak, tekanan tak terlihat membuatnya hampir tercekik. Kinfei Yang juga sama. Bahkan dengan Slaughter Domain, itu tidak bisa menghilangkan rasa takut Longzun di hatinya. Longzun menatap keduanya sejenak, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, ikutlah denganku, aku tidak akan mempersulit temanmu. Begitu langsung, Kinfei Yang terkejut dan bertanya, kemana? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Tentu saja ke Tanah Suci. Longzun tertawa, tawanya begitu nikmat didengar. Lalu kenapa kamu membawaku ke Tanah Suci? Apakah ini untuk menghilangkan kekuatan garis keturunanku seperti leluhurku? Kata Kinfei Yang. Ya. Longzun mengangguk. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut, dia benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali. Huo Yi berkata, jangan bicara omong kosong padanya, cepat pikirkan cara untuk melarikan diri. Melarikan diri. Dia tepat di depan kita, bagaimana kita bisa melarikan diri? Kinfei Yang berkata pada dirinya sendiri. Pergi ke kastil. Kastil itu adalah artefak yang menentang surga, dan pasti bisa menghentikannya. Kata Huo Yi. Belum tentu. Bahkan naga leluhur memiliki artefak yang menentang surga, apalagi Longzun. Kata Kinfei Yang. Kamu tahu batasmu. Sekalipun kau memasuki artefak spasial milikmu itu, itu tak akan bisa menghentikanku. Longzun menatap Kinfei Yang dan berkata, hmm, bagaimana kamu tahu apa yang sedang kita bicarakan? Kinfei Yang terkejut. Longzun tersenyum tipis dan berkata, salah satu kemampuan bawaanku adalah mendengar transmisi suara semua makhluk hidup di dunia. Kemampuan bawaan untuk mendengar transmisi suara. Keduanya tercengang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Longzun tersenyum dan berkata, ayo pergi, ini hanya masalah waktu saja, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Kalau kamu tidak bisa melawan, lalu apa bedanya kamu dengan ikan asin? Kata Kinfei Yang. Mungkin saja demikian, tetapi tergantung siapa lawannya. Longzun terkekeh. Aura keagungan yang mengerikan muncul. Kinfei Yang dan Yezichen segera dipenjarakan dalam kehampaan. Longzun tersenyum tipis. Apakah kamu masih merasa perlu berjuang sekarang? Hati Kinfei Yang dan Li Wu Yu tenggelam. Kekuatan Longzun jelas lebih dari satu tingkat lebih kuat dari naga leluhur. Berjuang mungkin bukan hal yang baik. Karena terkadang, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan. Longzun mengangkat jarinya yang terbuat dari batu giok dan mengarahkannya ke arah Huo Yi, yang berdiri di samping Kinfei Yang. Kekuatan ilahi melonjak dari ujung jarinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Kinfei Yang. Ini adalah harga yang saya bicarakan. Naga terhormat tersenyum. Dengan suara swash, gumpalan kekuatan ilahi keluar dari ujung jarinya dan meledak ke arah dahi Huo Yi. Kinfei Yang berteriak, berhenti. Aku akan pergi bersamamu. Sudah terlambat. Longzun tersenyum. Berengsek. Kinfei Yang meraung. Pedang merah darah di tangannya bergetar hebat. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu mengayunkan pedang berdarah itu dan mematakan belenggu tekanan itu. Mendesah. Huo Yi menghela nafas. Dia hanya menutup matanya dan menunggu kematian. Longzun, sudah lama sekali. Tapi pada saat ini, tawa serak terdengar. Mengikuti dengan saksama. Seorang lelaki tua turun di depan Kinfei Yang dan Li Wu Yu. Dia mengangkat tangannya yang kotor dan meraih gumpalan kekuatan suci. Hah. Mata Kinfei Yang terbelalak. Huo Yi mendengar gerakan itu dan buru-buru membuka matanya. Ketika dia melihat tindakan lelaki tua itu, matanya membelalak karena marah. Dia benar-benar merebut kekuatan suci Longzun dengan tangan kosong. Apakah orang tua ini gila? Dan di saat yang sama, pupil naga leluhur tiba-tiba menyusut saat melihat lelaki tua itu muncul. Ada pun Longzun. Wajahnya tertutup kabut, jadi tidak ada seorang pun yang tahu jika ekspresinya telah berubah. Dalam sekejap mata. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri Kinfei Yang dan Li Wu Yu, lelaki tua itu meraih kekuatan suci Longzun dan kemudian dengan lembut mengepalkan kelima jarinya. Gumpalan kekuatan suci itu hancur seketika. Ini. Keterkejutan di hati keduanya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Menghancurkan kekuatan suci Longzun dengan tangan kosong, seberapa kuat basis kultifasinya untuk melakukan ini. Siapa orang tua ini? Apakah kamu kenal dia? Kinfei Yang berkata dalam hati. Saya sama sekali tidak memiliki kesan tentang dia. Huo Yi mengirimkan suaranya. Kinfei Yang ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi matanya tiba-tiba bergetar. Karena di belakangnya, ada aura lain. Dan aura ini sangat familiar. Dia buru-buru menoleh, namun dia mengabaikan keagungan Longzun dan tidak bisa menoleh sama sekali. Apakah itu kamu? Kinfei Yang bertanya dengan lembut. Hah. Huo Yi sedikit terkejut dan berkata dalam hati, kamu sedang bicara dengan siapa? Kinfei Yang menutup telinga, wajahnya penuh kegembiraan dan sedikit kecemasan. Kakak Fei Yang. Tawa yang menyenangkan terdengar. Seorang wanita berpakaian putih berjalan di depan Kinfei Yang dan berbalik untuk melihat Kinfei Yang. Itu benar-benar kamu. Mata Kinfei Yang bergetar. Hah. Huo Yi menatap wanita berpakaian putih itu dengan ekspresi tertegun. Bukankah ini salah satu orang yang dicari Kinfei Yang? Dia sepertinya dipanggil Lin. Ya. Lin Yi. Lin Yi memandang Kinfei Yang dan tersenyum, saudara Fei Yang, sudah lama tidak bertemu. Mendengar alamat yang telah lama hilang ini, Kinfei Yang tidak dapat menahan tangisnya dan berkata, senang sekali ingatanmu kembali. Saya. Aku belum memulihkan ingatanku. Lin Yi menunduk dan berkata, tidak. Kinfei Yang terkejut. Dia mengira Lin Yi telah memulihkan ingatannya yang hilang. Karena hanya Lin Yi yang ingatannya sudah pulih yang akan memanggilnya dengan sayang, kakak Fei Yang. Justru karena itulah dia begitu bersemangat. Dia bahkan menitikkan air mata. Namun dia tidak menyangka bahwa kebahagiaannya itu sia-sia. Lin Yi mendongak ke arah Kinfei Yang dan bertanya, apakah karena ucapanku kepadamu, kamu jadi salah paham? Kinfei Yang tersenyum pahit. Meskipun ingatanku belum pulih, kamu juga tahu bahwa suster mermait dan yang lainnya telah menceritakan semuanya kepadaku. Dan semenjak mengetahui hal-hal ini, aku punya kesan baik yang tak dapat dijelaskan terhadapmu, jadi aku memanggilmu seperti sebelumnya. Jika Anda tidak terbiasa, saya dapat mengubah alamatnya di masa mendatang. Kata Lin Yi. Kinfei Yang dengan cepat berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Yi tersenyum, lalu menoleh ke arah lelaki tua itu dan berkata, guru, tolong bantu saudara Fei Yang mendapatkan kembali kebebasannya. Apa-apaan. Orang tua yang sangat kuat ini sebenarnya adalah tuannya. Mata Huo Yi hampir keluar. Kinfei Yang juga terkejut. Apa yang dialami Lin Yi dalam beberapa tahun terakhir. Dia benar-benar menemukan guru yang begitu menakutkan. Orang tua yang ceroboh itu terkekeh dan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Paksaan yang memenjarakan Kinfei Yang dan Huo Yi segera lenyap. Keduanya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Huo Yi mengusap bahu Kinfei Yang dan mentransmisikan suaranya, Saudaraku, orang kepercayaanmu agak kuat. Jangan bicara omong kosong. Dia adikku. Kami tumbuh bersama. Kinfei Yang memutar matanya ke arah Huo Yi. Jadi, kamu masih kekasih masa kecil. Maka kamu harus menghargainya. Jangan bicara tentang hal lain. Jika kamu bisa menikahinya sebagai tuanmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia kuno di masa depan. Huo Yi diam-diam mencibir. Kinfei Yang terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia menatap Lin Yi Yi dan bertanya dengan curiga, Yi Yi, siapa dia? Aku tidak tahu siapa tuanku. Aku pernah bertemu dengannya di pinggir jalan sebelumnya. Namun, kekuatan guru sangat kuat. Bahkan Longzun mungkin bukan lawannya. Lin Yi Yi tersenyum. Nak, jangan katakan itu. Menghadapi Longzun, orang tua ini masih jauh tertinggal. Kata lelaki tua jorok itu dengan suara serak. Longzun akhirnya berbicara dengan nada dingin, kamu masih memiliki kesadaran diri. Di hadapanmu, penguasa dunia kuno, siapa yang berani untuk tidak memiliki kesadaran diri? Orang tua yang ceroboh itu tersenyum. Bagaimana situasinya? Bukankah gurumu dengan mudah menghancurkan kekuatan suci Longzun? Dan dengan lambayan tangannya, dia mengalahkan aura Longzun. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa dia jauh di belakang Longzun? Huo Yi menatap Lin Yi Yi dan bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya. Orang tua yang ceroboh itu tersenyum parau dan berkata, karena Longzun yang berdiri di depanmu bukanlah Longzun yang asli. Bukan Longzun yang asli. Qin Fei Yang dan dua lainnya terkejut. Ya, ini hanyalah tiruan yang datang bersama naga leluhur. Klon ini paling-paling hanya bisa mengeluarkan setengah kekuatan Longzun. Kata lelaki tua jorok itu. Jika kata-katanya tidak mengejutkan, dia tidak akan berhenti. Klon yang hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya sudah sangat kuat. Seberapa mengerikankah kekuatan Longzun yang sebenarnya? Qin Fei Yang dan Huo Yi mau tidak mau menimbulkan gelombang badai di hati mereka. Berapa tingkat budidaya Longzun yang telah dicapai? Longzun melirik ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, lalu menatap lelaki tua yang jorok itu dan berkata dengan tidak senang, orang tua bangka, kamu benar-benar terlalu banyak bicara. Orang tua yang ceroboh itu tersenyum dan berkata, saya tidak bisa menahannya. Ketika saya menjadi tua, mulut saya menjadi tersebut. terfragmentasi. Lalu mengapa kamu belum mati? Kupikir kau sudah mati, tapi tak kusangka ternyata kau masih hidup dan malah menerima murid. Kamu akan masuk kubur. Kenapa kamu masih mau menerima murid? Kata Longzun. Karena aku akan segera memasuki Liang Lahat, maka orang tua ini harus segera menerima murid. Kalau tidak, tidak akan ada yang mewarisi warisan orang tua ini di masa depan. Orang tua jorok itu tersenyum dan berkata, Huff! Kalau begitu, biar aku lihat, apakah kau benar-benar telah mencapai akhir hidupmu, atau kau hanya berpura-pura? Longzun maju selangkah, mengangkat tangan giok putih rampingnya, dan menamparkan lelaki tua yang ceroboh itu. Mundur. Teriak Kinfei Yang. Huo Yi segera menggulung Kinfei Yang dan Lin Yi dan mundur puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Gregen leluhur juga mundur seperti kilat. Agak sulit untuk menguji situasi orang tua ini hanya dengan klon. Orang tua yang ceroboh itu terkekeh, mengangkat lengannya, dan menamparkan. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Aura penghancur seketika menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Kekosongan itu dimusnahkan, dan langit runtuh. Bagaikan adegan kiamat yang menggemparkan dunia. Mundur lagi. Teriak Kinfei Yang. Mundurlah adikmu. Cepat bawa kami ke istana. Huo Yi berkata dengan marah. Kinfei Yang tersenyum malu, dan keduanya segera memasuki kastil. Saat ketiganya menghilang, gelombang udara yang merusak melonjak, dan kastil itu meledak di tempat. Apakah kamu melihat itu? Dengan kecepatan gelombang udara ini, kemana saya bisa membawa Anda? Huo Yi menatap Kinfei Yang dengan marah. Kinfei Yang tertawa hampa. Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar muncul di atas aula. Orang tua yang ceroboh dan long zun berada di jalan buntu, dan tak satu pun dari mereka mundur selangkah. Ancestral Gregen juga terhempas oleh gelombang udara itu. Dia tampak sangat malu. 2.245 Gregen leluhur memiliki kultivasi yang kuat, tetapi dia tidak dapat menghentikan fluktuasi pertempuran keduanya. Pembangkit tenaga listrik macam apa long zun dan orang tua itu? Hah! Apakah ini kastilnya? Huo Yi menatap aula istana dengan mata penuh keheranan. Dia juga pernah ke istana itu sebelumnya. Tapi itu benar-benar berbeda dari saat dia datang sebelumnya. Kinfei Yang terdiam, kamu masih ingin membuat keributan di sini. Apa yang salah? Huo Yi curiga. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan layarnya berputar, terkunci ke arah pegunungan naga langit. Pada saat ini, gelombang udara yang merusak melonjak menuju pegunungan naga langit. Oh tidak! Wajah Huo Yi langsung berubah. Jika gelombang udara ini memasuki pegunungan naga langit, itu pasti akan menjadi pemandangan kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan istana langit ke-9 dan kota naga langit akan mengalami kerusakan parah. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak berani keluar. Sekalipun aku berani keluar, aku tak bisa menghentikannya. Mendesah. Sekarang aku hanya berharap penduduk istana langit ke-9 dan kota naga langit sudah pindah. Lin Yi berkata, orang-orang di kota naga langit sudah bergerak ketika kamu bertarung dengan naga leluhur, tapi istana surga ke-9. Berbicara tentang ini, Lin Yi memandang Kinfei Yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Kamu harus menjelaskannya. Desak Huo Yi. Bukankah itu menggugah selera orang-orang? Sangguan Fenglan bertanya pada Wei Tua pada saat itu apakah murid istana surga ke-9 harus dievakuasi. Tetapi Tuan Wei berkata bahwa istana surga ke-9 dilindungi oleh penghalang, jadi tidak perlu mengungsi. Untuk saat ini, mungkin sudah terlambat. Kata Lin Yi. Apa yang dipikirkan orang tua ini? Huo Yi berkata dengan marah. Kamu tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Karena dia tidak tahu kalau klon Longsun akan turun. Kata Lin Yi. Huo Yi terdiam beberapa saat lalu mendesah. Sepertinya kita hanya bisa pasrah pada takdir. Lin Yi berkata, jika guru dapat menangani klon Longsun secepat mungkin, dengan kecepatan guru, seharusnya masih tepat waktu untuk menghentikan gelombang udara itu. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan layar berputar lagi, mengunci Longsun dan lelaki tua itu. Keduanya menemui jalan buntu. Gelombang kejut yang merusak terus melonjak dan menyebar ke segala arah. Kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan tiruan dari tubuh aslimu. Sepertinya kamu benar-benar mendekati akhir umurmu. Longsun mencibir. Orang tua yang ceroboh itu tersenyum dan berbalik melihat ke arah Pegunungan Naga Langit. Jelas sekali, dia juga menyadari bahwa Pegunungan Naga Langit akan menghadapi serangan destruktif. Orang tua ini telah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa mengetahui situasi orang tua ini hanya dengan klonmu. Orang tua yang ceroboh itu berbalik dan tersenyum pada Longsun. Dia menggoyangkan lengannya dan melepaskan kekuatan dewa yang lebih kuat dan menakutkan seperti banjir yang baru saja menembus bendungan. Apa? Longsun berseru. Di tengah teriakan alarm, tubuhnya dengan cepat menghilang tanpa setetes darah pun. Benar saja, itu adalah tiruan. Hal lama, masa depan masih panjang. Tunggu saja. Beberapa napas kemudian. Tubuh Longsun benar-benar menghilang, meninggalkan suara dingin yang bergema di langit di atas laut untuk waktu yang lama. Orang tua yang ceroboh itu terkekeh dan memandang ke arah leluhur Gregen di kejauhan. Kembalilah dan beritahu Longsun bahwa suatu hari nanti, Naga akan dihancurkan di tangannya. Katakan padanya untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah berbicara, tanpa menunggu tanggapan Gregen leluhur, dia berbalik dan mengambil langkah maju, mendarat di langit di atas pegunungan Naga Langit. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan menyapu langit. Gelombang kejut yang merusak itu tiba-tiba menghilang menjadi ketiadaan. Gregen leluhur menatap lelaki tua itu, pupil matanya sedikit mengecil, lalu dia melarikan diri. Di dekatnya, ada delapan pria kekar. Mereka adalah delapan naga api yang tersisa. Ketika mereka melihat leluhur Gregen melarikan diri, mereka segera berbalik dan melarikan diri ke kedalaman laut tanpa menoleh ke belakang. Untung! Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan dua lainnya muncul dari kastil kuno. Melihat gelombang kejutnya telah menghilang, Huo Yi tidak bisa menahan nafas panjang. Naga leluhur, Qin Fei Yang memandang ke arah pelarian Ancestral Gregen, matanya berkedip-kedip. Jangan pikirkan itu. Kamu tidak bisa mengejar ketinggalan. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Mendesah! Qin Fei Yang menghela nafas. Jika bukan karena klon Longzun, Gregen leluhur tidak hanya akan mati, tetapi bahkan busur ilahi matahari terbenam pun akan menjadi miliknya. Ini adalah artefak ilahi yang menentang surga dengan hukum api. Sayang sekali jika melewatkannya begitu saja. Desir! Pada saat ini, pria tua ceroboh itu mendarat di samping Lin Yi. Salam, senior! Qin Fei Yang dan Huo Yi segera membungkuk. Kalau saja tidak ada pertolongan orang tua itu, mereka mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Orang tua itu melirik pedang darah di tangan Qin Fei Yang dan tersenyum serak. Orang-orang dari klan Chinmu memang bakat-bakat langka di dunia. Hah! Qin Fei Yang terkejut. Mendengarkan ini, mengapa sepertinya dia sangat mengenal klan Chin kita? Orang tua yang ceroboh itu tersenyum dan berkata, Sejujurnya, orang tua ini telah melihat leluhurmu, Qin Batian. Anda telah melihat leluhurku. Qin Fei Yang yang tertegun dan bertanya, Kapan? Dahulu kalah. Tapi ini sudah masa lalu. Jangan kita bicarakan itu. Orang tua yang ceroboh itu tersenyum. Qin Fei Yang terdiam. Mengapa mereka suka membuatku tegang? Lin Yi bertanya, Saudara Fei Yang, apa rencanamu selanjutnya? Mencari seseorang. Kata Qin Fei Yang. Mencari siapa? Lin Yi curiga. Mencarimu. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Kita. Lin Yi bahkan lebih bingung. Ya. mencarimu, leluhur iblis, dan Dong Seng Yang. Ini adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh leluhurku. Dia juga mengatakan bahwa aku harus melindungimu dengan baik. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Lalu, apakah kamu punya berita tentang dimen leluhur dan Dong Seng Yang? Lin Yi bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lin Yi menatap lelaki tua yang ceroboh itu. Nak, jangan lihat orang tua ini. Orang tua ini tidak dapat membantu dalam masalah ini. Kalian sudah lama tidak bertemu. Mari kita mengobrol sebentar. Orang tua ini akan pergi dan melihat apakah ada naga di sekitar sini. Setelah lelaki tua ceroboh itu selesai berbicara, dia berkedip dan menghilang tanpa jejak. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Yi Yi, siapa tuanmu ini? Saya benar-benar tidak tahu. Aku sudah bertanya padanya lebih dari sekali, tapi dia tidak menjawab. Lin Yi tidak berdaya. Huo Yi berkata, saya pernah mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda bertemu dengannya di pinggir jalan. Dalam. Sejak memasuki alam kuno, aku telah mengembara tanpa tujuan. Suatu hari, aku memasuki sebuah kota dan bertemu tuanku di pinggir jalan. Saat itu, dia sedang duduk di pinggir jalan, berpakaian compang camping, dan tidak ada nafas di badannya. Saya kira dia seorang pengemis. Karena kebaikan hati saya, saya memberinya beberapa kristal ilahi dan mengajaknya makan malam di sebuah restoran. Karena citranya jelek sekali, waktu masuk restoran itu dia banyak ribut sama pelayan restorannya. Setelah makan malam, saya tidak banyak berpikir dan langsung pergi. Tapi aku tidak menyangka pelayan restoran akan mempermalukan tuanku setelah aku pergi dan merebut batu jiwa yang kuberikan padanya. Ketika saya mendengar berita itu dan kembali berunding dengan mereka, mereka bukan saja tidak meminta maaf, tetapi malah menyerang saya. Mereka bahkan menganiaya saya. Saat itu, aku baru saja memasuki alam kuno. Tingkat pengolahanku belum berubah. Aku hanyalah dewa semu. Lawanku semuanya adalah dewa perang. Aku jelas bukan lawan mereka. Tepat ketika aku mengira aku akan mati, tuanku tiba-tiba bergerak dan langsung melenyapkan orang-orang itu. Baru saat itulah aku tahu bahwa tuanku adalah seorang ahli kekuatan tersembunyi. Kemudian, guruku berinisiatif menerimaku sebagai muridnya. Alasannya adalah karena aku sangat baik hati. Awalnya, saya pikir itu lucu. Saya pikir dia bercanda, jadi saya mengabaikannya. Tetapi selama beberapa bulan berikutnya, dia mengikuti saya dan membantu saya memecahkan banyak masalah. Saya pikir dia mungkin punya niat buruk. Tetapi setelah saya mengenalnya, saya menyadari bahwa dia adalah orang yang baik. Kemudian, saya setuju untuk menjadi muridnya. Lin Yi Yi tersenyum. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang setelah mendengarkan. Mereka mengira akan ada pengalaman yang mendebarkan, tapi mereka tidak menyangka pengalaman itu akan begitu jelas. Dengan kata lain, Lin Yi Yi hanya mengambil seorang master di pinggir jalan. Keberuntungan ini sungguh menantang surga. Sebenarnya, aku telah mendengar tentang perbuatanmu selama beberapa tahun terakhir. Hanya dalam beberapa tahun, kamu telah menjadi terkenal di wilayah utara. Aku sangat berbahagia untukmu. Lin Yi Yi memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang bertanya, lalu mengapa kamu tidak datang kepadaku? Lin Yi Yi berkata, karena aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Qin Fei Yang berkata, meskipun kamu telah kehilangan ingatanmu, kita masih bisa seperti sebelumnya. Kamu adalah adik perempuan, dan aku adalah kakak laki-laki. Apa yang begitu sulit untuk dihadapi? Aku juga berpikir begitu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Karena aku tidak punya ingatan, aku akan panik dalam hatiku. Aku tidak bisa menghadapimu dengan tenang. Lin Yi Yi berkata dengan lemah. Ekspresinya dipenuhi dengan kekecewaan. Saya minta maaf. Itu semua salahku. Jika aku tetap bersamamu saat itu, kau tidak akan tertipu oleh leluhur iblis. Qin Fei Yang menyalahkan dirinya sendiri. Itu semua sudah berlalu, tidak perlu disebutkan lagi. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, aku berkeliling bersama tuanku. Hatiku menjadi jauh lebih stabil. Mungkin suatu hari nanti, tidak masalah bagiku apakah aku memiliki kenangan ini atau tidak. Lin Yi Yi tersenyum. Melihat Lin Yi Yi, Qin Fei Yang merasa bersalah dan berkata, selama kamu bahagia. Saya sungguh bahagia sekarang. Kamu tidak perlu memikirkan aku. Berkonsentrasilah pada bisnismu. Kata Lin Yi Yi. Qin Fei Yang berkata, jadi, kamu tidak berencana pergi bersamaku. Saya suka kehidupan saya saat ini. Lin Yi Yi tidak menjawab secara langsung, tetapi kalimat ini cukup untuk menjelaskan pemikiran batinnya. Oke. Aku tidak akan memaksamu. Qin Fei Yang tersenyum. Dia sebenarnya ingin melindungi Lin Yi Yi. Tetapi sekarang, sudah jelas bahwa itu tidak perlu. Karena lebih aman mengikuti lelaki tua yang ceroboh itu daripada mengikutinya. Lin Yi Yi bertanya sambil tersenyum, apakah suster mermait dan yang lainnya baik-baik saja sekarang. Cukup bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Lin Yi Yi berkata, saya bisa melihat perasaan suster mermait terhadap Anda. Anda tidak boleh mengecewakannya. Jangan khawatir. Aku telah menyakiti banyak wanita yang menyukaiku. Aku tidak akan menyakitinya lagi. Sedangkan untukmu, kamu harus menemukan pria yang mencintaimu dan memperhatikanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Lin Yi Yi tersipu dan berkata, hal seperti ini tidak bisa diburu-buru. Itu tergantung pada takdir. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Apa yang kamu maksud dengan takdir? Lihat aku. Aku sangat baik. Huo Yi terkekeh. Enyah. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang melotot tajam ke arahnya. 2246. Saya tidak takut. Adalah hal yang normal bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir. Tidak seperti dirimu, kamu seperti sepotong kayu sepanjang hari. Membosankan. Huo Yi membenci. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Lin Yi tidak bisa menahan tawa. Astaga. Pada saat ini, pria tua jorok itu melesat di udara bagai kilat dan mendarat di samping Lin Yi. Gadis, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Dalam. Lin Yi mengangguk. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita berangkat. Oke. Lin Yi mengangguk. Anak kecil, teruslah bekerja keras. Masa depan dunia kuno bergantung pada orang-orang muda seperti Anda. Orang tua itu memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang membungkuk dan berkata, terima kasih senior atas bimbingan Anda. Junior ini akan bekerja keras. Mohon jaga Yi Yi dengan baik. Gadis ini adalah murid lelaki tua itu. Tentu saja, lelaki tua itu akan menjaganya dengan baik. Dengan adanya lelaki tua ini, para naga tidak akan berani menyentuhnya. Tapi kamu. Kali ini, naga telah menderita kekalahan yang sangat besar. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun tubuh asli Longzun tidak dapat datang ke wilayah utara secara langsung, para naga leluhur, serta para tetua dan patriark dari berbagai ras dapat meninggalkan tanah suci. Jadi, sebelum mereka datang memburumu, kamu harus bersiap sepenuhnya. Kata orang tua itu. Tidak bisa datang ke wilayah utara secara langsung. Qin Fei Yang terkejut dan berkata dengan curiga, Senior, apa maksudmu? Itu artinya Longzun tidak bisa meninggalkan tanah suci. Kalau tidak, bukan avatarnya yang datang kepadamu kali ini, melainkan tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya datang, bahkan lelaki tua ini hanya bisa mundur. Kata orang tua itu. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang. Ini sungguh tidak terduga. Qin Fei Yang memandang lelaki tua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa dia tidak bisa meninggalkan tanah suci. Alasannya. Pergilah dan cari tahu secara perlahan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memandang Lin Yi dan tersenyum, Nak, ayo pergi. Saudara Fei Yang, jaga diri. Lin Yi menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kamu juga. Kata Qin Fei Yang. Lin Yi tersenyum, mendukung lelaki tua itu, dan melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Wanita yang lembut dan baik hati. Qin Fei Yang, aku semakin bingung. Mengapa kamu begitu populer di kalangan wanita? Huo Yi menatap punggung Lin Yi dan mengerutkan kening. Qin Fei Yang terbatuk-batuk dan dengan bangga berkata, dia secara alami menawan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Enyahlah. Huo Yi memelototi Qin Fei Yang dan berkata, Serius, apa hubunganmu dengannya? Qin Fei Yang tertegun dan menghela nafas, ceritanya panjang. Huo Yi menyeringai dan berkata, Tidak apa-apa. Kita punya banyak waktu sekarang. Luangkan waktumu. Kamu kan laki-laki, kenapa kamu kepo banget? Qin Fei Yang memelototinya dengan marah. Siapa bilang gosip hanya milik wanita? Tidak bisakah pria bergosip? Belum pernah mendengar tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Huo Yi berkata dengan marah. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Dia menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk membantah. Dia menghela nafas dan berkata, Saya bertemu dengannya ketika saya berumur 10 tahun. Kami bersama selama 5 tahun. 5 tahun itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Dia dan seorang lelaki tua yang selalu menemani saya. Mereka benar-benar kekasih masa kecil. Huo Yi bergumam dan bertanya, Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, ayahnya mengira aku menginginkan kekayaan keluarganya. Dia datang untuk mempermalukanku dan memasang jebakan untuk memaksa kami berpisah. Tetapi meskipun begitu, aku masih menganggapnya sebagai saudaraku. Apapun yang terjadi padanya, aku akan berdiri di depannya. Karena itulah dia mengembangkan perasaannya padaku. Aku tidak ingin menyakitinya, jadi aku berpisah dengannya. Kupikir waktu dan jarak perlahan bisa menghapus perasaan di hatinya ini. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. Pada akhirnya, seseorang bahkan menggunakan ini untuk menyakitinya. Dia kehilangan ingatannya karena orang ini. Orang ini memberinya seni rahasia yang disebut seni rahasia ketidakpedulian. Seni rahasia ketidakpedulian ini dapat meningkatkan bakat dan kecepatan kultivasi seseorang secara signifikan. Namun, pada saat yang sama, dia akan kehilangan ingatannya secara bertahap. Kata Qin Fei Yang. Ternyata menjadi seperti ini. Kalau begitu, orang yang memberi Lin Yi Yi seni rahasia ketidakpedulian adalah leluhur iblis yang kamu sebutkan sebelumnya. Huo Yi bertanya. Dalam, Qin Fei Yang mengangguk. Huo Yi mengangkat alisnya dan berkata, lalu mengapa leluhurmu memintamu untuk menemukannya? Mungkin karena jiwa pertarungannya, dia mengaktifkan salah satu dari sepuluh jiwa pertarungan teratas, Eye of Despair. Lagi pula, leluhurku dan leluhur iblis dulunya adalah saudara yang sangat baik. Kata Qin Fei Yang. Hubunganmu terlalu rumit. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Ini sedikit bertanggung jawab. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menoleh untuk melihat ke arah Huo Yi, dan berkata, ada apa dengan menyegel diri? Apa itu penyegelan diri? Huo Yi memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, itu adalah busur ilahi matahari terbenam. Oh, maksudmu ini. Kekuatan artefak ilahi yang menentang surga ini sangat mengerikan. Jika pulih sepenuhnya, itu cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Secara umum, untuk menghindari bencana dahsyat seperti itu, artefak ilahi ini akan memasuki kondisi penyegelan diri. Dengan kata lain, lebih dari separuh kekuatannya tersegel. Misalnya, kastil abu-abu berada dalam kondisi tersegel sendiri. Tentu saja, ada juga situasi lain. Misalnya, pedang darahmu Tianyang, dan artefak ilahi leluhurmu yang menentang surga semuanya adalah segel yang dibuat oleh orang lain. Segel jenis ini umumnya butuh waktu lama untuk dilepaskan. Kata Huo Yi. Ternyata menjadi seperti ini. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi, pembangkit tenaga alam mayat hidup tidak dapat dibandingkan dengan artefak dewa yang menentang surga. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik seperti Ancestral Dragon paling-paling hanya dapat dibandingkan dengan artefak dewa penentang surga yang tersegel. Kata Huo Yi. Bagaimana dengan Longsun? Qin Fei Yang bertanya, Aku tidak tahu tentang naga. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di wilayah utara yang pernah melihat tubuh aslinya. Namun, dari kekuatan klonnya, kekuatan tubuh aslinya seharusnya mampu menandingi artefak dewa penentang surga yang diaktifkan sepenuhnya. Tapi ini hanya spekulasi, tidak bisa dianggap serius. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang menganggup dan merenung sejenak, lalu berkata, Kalau begitu, apakah kamu tahu situasi kastilku? Kastil kuno saya juga memiliki segel, tetapi segel ini berubah sesuai dengan tingkat kultivasi saya. Huo Yi terkejut, menatap Qin Fei Yang dengan bingung, dan berkata, Apa maksudmu? Qin Fei Yang berkata, Ketika kultivasi saya mencapai tingkat tertentu, kastil akan secara otomatis melepaskan lapisan segel. Ada hal seperti itu. Huo Yi terkejut. Ya, bukankah sebelumnya kau bertanya mengapa istana ini berubah? Itu karena aku memakan tubuh itu setengah tahun yang lalu sehingga aku menerobos ke alam Raja Ilahi dan melepaskan segel ketiga. Dan susunan waktu di dalamnya juga telah mengalami perubahan besar. Dulu, satu hari setara dengan satu tahun, tapi sekarang, satu hari setara dengan sepuluh tahun. Kata Qin Fei Yang. Satu hari setara dengan sepuluh tahun. Huo Yi tercengang. Ini terlalu mengerikan. Jika dia tidak mengenal Qin Fei Yang, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah perubahan pada segel istana ada hubungannya dengan rekannya. Pendamping. Huo Yi tampak curiga lagi. Saya mendengar dari orang tua saya bahwa ketika saya lahir, dua artefak ilahi yang menentang surga menemani saya. Salah satunya adalah kastil. Kata Qin Fei Yang. Ada hal seperti itu. Wajah Huo Yi tampak kusam. Dua artefak ilahi yang menantang surga datang segera setelah dia lahir. Tunggu. Dua. Dia tiba-tiba gemetar dan cepat-cepat menatap Qin Fei Yang, lalu bertanya, kamu punya artefak dewa yang menentang surga lainnya. Ya. Tapi itu bukan urusanku sekarang. Kata Qin Fei Yang. Sialan. Kelahiranmu terlalu aneh. Huo Yi terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang artefak dewa yang menyertai artefak dewa. Dan itu adalah dua artefak ilahi yang menantang surga. Qin Fei Yang berkata, aku juga sedang memikirkan hal itu. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dan berkata, kamu tidak akan menjadi reinkarnasi dari sosok yang tiada taraf, kan? Reinkarnasi. Qin Fei Yang terkejut. Meskipun aku tidak tahu apa situasinya, aku bisa membayangkan bahwa dua artefak ilahi yang menantang surga menemanimu. Ini jelas bukan perawatan yang bisa dinikmati orang biasa. Sepertinya aku harus menjilatmu di masa depan. Kamu diberkati oleh surga. Jika aku mengikutimu, masa depanku pasti tidak terbatas. Huo Yi tertawa nakal. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, jangan berpura-pura, oke. Kekuatanmu telah terungkap. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik sepertimu di wilayah utara. Kekuatan apa yang dapat saya miliki? Itu semua adalah keberuntungan. Huo Yi tertawa malu. Qin Fei Yang berkata sambil bercanda, saya harap keberuntungan Anda dapat terus berlanjut seperti ini. Tentu saja. Saya dilahirkan untuk menjadi seseorang dengan takdir yang hebat. Huo Yi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tertawa bangga. Sederet garis hitam segera muncul di dahi Qin Fei Yang. Dia sangat ingin menamparkan pria sok ini sampai mati. Tapi bisnis tetaplah bisnis, urusan pribadi tetaplah urusan pribadi. Kali ini, semuanya berkat Huo Yi yang mengulur waktu. Kalau tidak, dia tidak akan punya waktu untuk menyerap darah naga leluhur yang kuat. Suara mendesing. Menghembuskan napas panjang, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan pedang berdarah serta domain pembunuhan dengan cepat menghilang. Ia berkata, ayo pergi dan lihat apakah ada korban jiwa di Istana Sembilan Langit dan Kota Naga Langit. Huo Yi menganggup dan melambaikan tangannya, menyapu Qin Fei Yang dan terbang menuju pegunungan Sky Dragon. Qin Fei Yang memandang Huo Yi. Apakah orang ini benar-benar wakil ketua Istana Sembilan Surga? Seorang kultifator alam abadi setengah langkah yang sangat peduli dengan Istana Sembilan Surga. Tidak akan meyakinkan jika dia tidak peduli. Tetapi jika Huo Yi benar-benar wakil ketua Istana Sembilan Surga, lalu mengapa dia mengikutinya tanpa malu-malu? Apa tujuannya? Mungkinkah Huo Yi berusaha mendekatinya sejak mereka bertemu di pavilion harta karun? Yang paling tidak bisa dia pahami adalah mengapa Huo Yi memberinya rasa keintiman yang tidak bisa dijelaskan? 7. Pegunungan Naga Langit Ketika Kinfei Yang dan Penatua Yu terbang keluar dari Laut Naga Langit dan mendarat di pantai, mereka melihat pegunungan di depan mereka dengan sentuhan ngeri di mata mereka. Pegunungan Naga Langit yang semula rimbun dengan pepohonan dan binatang buas, kini bagai tanah kematian, tak tersisa sehelai pun rumput. Binatang buas itu juga tidak terlihat. Sejauh mata memandang, semuanya sunyi-senyap. Seseorang harus mengetahuinya. Sebelumnya, itu hanya fluktuasi pertempuran dan menyebabkan banyak kerusakan. Jika medan perangnya berada di pegunungan Naga Langit, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Sulit untuk dibayangkan. Desir. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di udara. Pemimpinnya sebenarnya adalah Penatua Wei dan Penatua Yu. Berikutnya adalah Wakil Master Pavilion, Tetua Pertama, Sangguan Fenglan, dan sekelompok raksasa. Salam, Senior. Kinfei Yang membungkuh. Penatua Yu memandang Kinfei Yang dan terkekeh. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Senior, kamu menyanjungku. Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Ketika dia melihat ke arah Penatua Yu, dia sedikit terkejut. Itu sebenarnya wajah baru. Penatua Yu tersenyum dan berkata, Saya dari Pavilion Harta Karun. Ini pertama kalinya kita bertemu, teman muda. Tolong jaga saya di masa depan. Pavilion Harta Karun. Apakah kamu pemimpin pavilion dari Pavilion Harta Karun? Kinfei Yang berkata dengan heran. Tidak, tidak, tidak. Saya hanya seorang pemalas di Pavilion Harta Karun. Penatua Yu melambaikan tangannya. Kamu bukan Master Pavilion. Lalu bagaimana dengan Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun? Kejadian sebesar itu, dia juga harus muncul. Kinfei Yang melirik kerumunan, tapi kecuali Penatua Yu, mereka semua adalah wajah yang familiar. Penatua Yu bertanya, teman muda, apakah itu benar-benar longsun sebelumnya? Penatua Wei dan yang lainnya juga menatap Kinfei Yang. Ini juga yang paling ingin mereka ketahui. Ya, Kinfei Yang mengangguk. Sekelompok orang itu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Longsun sebenarnya datang langsung ke wilayah utara. Tapi jangan khawatir, itu hanya tiruan dari Longsun. Dan Longsun sendiri tidak bisa meninggalkan tanah suci. Kinfei Yang tersenyum. Tidak bisa meninggalkan tanah suci. Mengapa? Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Sang Tetua Agung bertanya, di mana klon Longsun sekarang? Itu hancur. Naga leluhur telah melarikan diri kembali ke tanah suci. Kata Kin berkata, Hancur. Sekelompok orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun itu hanya klon, Dragon adalah milik Dragon. Tapi sekarang, ke leluhur naga. Sungguh luar biasa hal ini. Kinfei Yang tidak menjelaskan, karena tidak perlu. Dia berkata, perlombaan naga mungkin tidak akan menyerah, jadi kita tidak boleh lengah. Hati semua orang hancur ketika mendengar ini. Anda harus terus melaksanakan surat perintah penangkapan untuk saya dan Huo Yi. Karena ini adalah satu-satunya cara bagi Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun untuk memutuskan hubungan dengan kita. Dari, dari-dari-dari Sekte dari Feng Ai berteriak dari. Feng Lan telah mengatakan ini, kami akan terus melaksanakannya. Tetapi orang tua ini khawatir para naga tidak akan dapat menemukanmu dan akan menjadi marah dan melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah utara. Kata Tetua Pertama dengan khawatir. Jangan khawatir, meskipun aku tidak berada di wilayah utara, aku akan muncul dari waktu ke waktu untuk mengalihkan perhatian para naga. Kata Qin Fei Yang. Itu bagus. Tetua Pertama menghela napas lega, lalu berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, sebelumnya aku tidak punya kesempatan, tetapi sekarang semua orang sudah ada di sini, orang tua ini secara resmi meminta maaf kepadamu. Tidak apa-apa. Aku bisa memahami perasaanmu. Itulah sebabnya mengapa aku tidak bersikap perhitungan padamu. Lagi pula, sulit bagi siapapun untuk melepaskan hal semacam ini. Qin Fei Yang buru-buru berkata, Terima kasih atas pengertian Anda. Tetua Pertama tersenyum. Sekarang setelah dia mengatakannya dengan lantang, dia merasa lebih baik. Orang yang paling bahagia adalah Sangguan Feng Lan. Dia selalu berharap Tetua Pertama dan Qin Fei Yang dapat membicarakannya secara langsung, karena hanya dengan begitu mereka dapat sepenuhnya menghilangkan keterasingan tersebut. Dan sekarang, keinginannya akhirnya terpenuhi. Penatua Yu tersenyum dan berkata, Semuanya, mereka pasti sangat lelah setelah pertempuran dengan para naga. Jangan ganggu mereka. Ya, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Mari kita bertemu lagi saat ada waktu. Wakil Master Pavilion tersenyum. Tetua Yu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kalau begitu, kalian berdua, adik-adik, beristirahatlah dengan baik. Kami pamit dulu. Qin Fei Yang dan Wakil Master Pavilion mengangguk. Segera, sekelompok orang menghilang. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan menatap Huo Yi, lalu bertanya, Apakah Tetua Yu ini benar-benar dari Pavilion Harta Karun? Dia sendiri yang mengatakannya, Bagaimana bisa salah? Biarku beritahu, Tetua Yu ini memang orang yang malas. Dia tidak pernah mengurus apapun dan tidak pernah muncul di hadapan orang lain, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang mengangguk menyadari dan berkata, Bagaimana dengan Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun? Suatu hal besar terjadi, tapi kami tidak melihatnya. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Jangan bicara tentang orang ini. Dia satu-satunya orang di wilayah utara yang pernah kebenua ilahi. Dia tahu betapa kuatnya para naga, jadi ketika naga muncul, sebagai selama mereka tidak memanggil namanya, dia akan bersembunyi. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa kepala Pavilion Master wilayah utara yang bermartabat akan memiliki sisi seperti itu. Sejujurnya, aku sangat lelah. Huo Yi terduduk di tanah, rasa lelah menjalar di hatinya. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, Sangguan Feng Lan kembali. Laner. Begitu Huo Yi melihat Sangguan Feng Lan, dia langsung bersemangat. Dia segera berdiri dan pergi menyambutnya. Qin Fei Yang memutar matanya. Dia cukup bisa diandalkan dalam pertempuran, tapi kenapa dia menjadi begitu tidak bisa diandalkan saat dia menganggur. Sangguan Feng Lan juga sangat tidak berdaya. Dia menatap Huo Yi dan mendarat di hadapan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandangnya dengan waspada dan berkata, apakah karena adikmu lagi? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan pernah melakukan tugas seperti ini lagi. Apa yang Anda pikirkan? Sangguan Feng Lan memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Sangguan Feng Lan berkata, masalah ini ada hubungannya dengan orang yang kamu cari. N. Qin Fei Yang terkejut dan berkata dengan heran, siapa yang kamu temukan? Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya, dan bayangan wanita berpakaian putih pun mengembun keluar. Mata Huo Yi membelalak dan berseru, bukankah dia Lin Yi? Qin Fei Yang bertanya, di mana kamu melihatnya? Sengong. Kata Sangguan Feng Lan. Apa? Senggong. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang. Sangguan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam, ingat setengah tahun yang lalu, Tetua Agung tiba-tiba menemukan saya dan meminta saya pergi ke Senggong. N. Qin Fei Yang dan Huo Yi mengangguk. Pada saat itu, Tetua Agung juga berkata bahwa seorang lelaki tua dan seorang pemuda berlari ke Senggong dan merampok ratusan miliar batu jiwa. Tunggu sebentar. Pria tua dan pria muda ini, mungkinkah Lin Yi dan pria tua itu? Sangguan Feng Lan berkata, orang yang merampok batu jiwa adalah Lin Yi. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling berpandangan, dan sudut mulut mereka berkedut. Ini benar-benar suatu kebetulan. Qin Fei Yang bertanya, berapa banyak batu jiwa yang mereka rampok? Totalnya 800 miliar. Kata Sangguan Feng Lan. 800 miliar. Wajah Qin Fei Yang berkedut. 800 miliar batu jiwa, ini adalah angka astronomi yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Sangguan Feng Lan berkata, karena Lin Yi ini ada hubungannya denganmu, aku akan menyembunyikan masalah ini dari Tetua Agung untuk sementara waktu. Dengan kata lain. Sekarang, Tetua Agung masih belum tahu bahwa Yi yang melakukannya. Kata Qin Fei Yang. Banyak orang di Sengong melihat Lin Yi ini pada waktu itu. Bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikannya dari Tetua Agung? Maksudku, Tetua Agung masih belum tahu kalau kamu ada hubungan darah dengan Lin Yi. Jika Tetua Agung mengetahuinya, dia pasti akan marah lagi. Dia bahkan mungkin salah paham bahwa andalah yang menghasut mereka melakukan ini di belakang layar. Kata Sangguan Feng Lan. Jangan katakan itu. Ini sangat mungkin. Huo Yi mengangguk. Kalau begitu, menyembunyikannya seperti ini bukanlah hal yang sama. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sangguan Feng Lan berkata, jadi saya ingin bertanya, apakah Anda ingin memberitahu Tetua Agung? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, katakan padanya, orang yang tidak bersalah tidak tahu apa-apa, dan orang berlumpur tidak tahu apa-apa. Saya tidak takut dia salah paham. Oke. Saya akan melapor kepada Tetua Agung dengan jujur saat saya kembali. Sangguan Feng Lan mengangguk. N. Apakah ada kabar dari yang lain? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Dalam enam bulan terakhir, wilayah utara hampir dijungkir balikan oleh Istana Sembilan Surga kita, tetapi kecuali Lin Yi, tidak ada jejak yang lain. Saya pikir mereka tidak seharusnya berada di wilayah utara. Kata Sangguan Feng Lan. Ini tidak mungkin. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengesampingkan paman Divine Beast dan Fire Kilin karena dia tidak yakin, Tan Wu dan Cerberus pasti berada di wilayah utara. Bagaimana dengan area terlarang utama? Huo Yi bertanya. Sangguan Feng Lan berkata, kecuali Laut Naga Langit, kami juga telah mencarinya. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dan berkata, sepertinya mereka benar-benar tidak berada di wilayah utara. Qin Fei Yang berkata dengan curiga, lalu mungkinkah mereka ada di Laut Naga Langit? Itu tergantung pada cara budidayanya. Jika kultivasi mereka cukup kuat, bukan tidak mungkin untuk berlatih di Laut Naga Langit. Kata Huo Yi. Budidaya. Qin Fei Yang bergumam. Budidaya Tan Wu dan Cerberus tidak terlalu kuat. Jangankan pergi ke Laut Naga Langit, yang penting adalah apakah mereka bisa melewati Pegunungan Naga Langit. Tampaknya kemungkinan berlatih di Laut Naga Langit tidaklah tinggi. Tetapi, dengan kekuatan Tan Wu dan Cerberus, mustahil untuk lari ke Dongling, Gurun Barat, dan hutan belantara selatan dalam beberapa tahun ini. Lupakan. Jangan pedulikan mereka untuk saat ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Paman Yuan berkata bahwa bakat Tan Wu sangat bagus, dan dia diizinkan berkembang secara bebas di dunia kuno, jadi tidak perlu menemukannya. Prioritas utama adalah menemukan leluhur iblis dan Dong Zeng Yang dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhur kepadanya. Dengan cara ini, dia bisa memasuki tanah suci. Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei Yang dan berkata, ada satu hal lagi. Apa? Qin Fei Yang curiga. Sangguan Feng Lan berkata, 10 jiwa yang kamu rebut saat itu, bisakah kamu mengembalikannya kepada kami? Ini Qin Fei Yang menghindari tatapannya. Bagaimana mereka bisa mengembalikan garis jiwa yang sudah ada di tangan mereka? Sangguan Feng Lan berkata, kembalikan garis jiwa itu kepada kami, dan Tetua Agung mungkin akan membiarkan masa lalu berlalu karena Lin Yi merampas 800 miliar batu jiwa. Sejujurnya, saya tidak takut Tetua Agung mengejar masalah ini. Apakah kamu tahu siapa yang mengalahkan avatar Long Sun sebelumnya? Dia adalah guru Lin Yi. Dia adalah lelaki tua yang membawa Lin Yi ke istana surgawi untuk merebut batu jiwa. Kata Qin Fei Yang. Apa? Sangguan Feng Lan tercengang. Ini benar. Kata Huo Yi. Ini. Mata sangguan Feng Lan bergetar. Dia tidak pernah menyangka lelaki tua itu begitu kuat. 2248. Tunggu. Saya mendengar dari guru bahwa ketika Long Sun muncul, sebuah suara tiba-tiba memberitahu dia dan Pak Tuayu bahwa Long Sun telah tiba dan meminta mereka untuk segera pergi. Mungkinkah pemilik suara ini adalah guru Lin Yi? Sangguan Feng Lan bertanya. Apakah ada hal seperti itu? Kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Tetapi jika memang ada suara, maka menurutku itu pasti dia. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan berkata dengan tidak percaya, bahkan klon Long Sun pun bisa dihancurkan. Siapa dia? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan menatap Huo Yi. Jangan lihat aku. Kami juga telah bertanya kepadanya, tetapi bahkan Lin Yi, muridnya, tidak mengetahui identitasnya. Huo Yi tersenyum pahit. Wajah Sangguan Feng Lan menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, bagaimanapun, kamu harus mengembalikan jiwa ini kepada kami. Ini. Qin Fei Yang benar-benar enggan. Bagaimana dengan ini? Soul Fein level 5 sama sekali tidak berharga bagimu karena produksinya terlalu rendah. Aku akan langsung menemui tetua agung dan mendapatkan 10 miliar batu jiwa untukmu. Kata Sangguan Feng Lan. 10 miliar. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dalam jangka panjang, Soul Fein pastinya lebih penting daripada Soul Stone. Karena Soul Fein dapat memproduksi Soul Stone secara terus-menerus. Namun, batu jiwa berbeda. Setiap kali dia memurnikannya, dia akan kehilangan satu. Namun dalam situasi saat ini, batu jiwa memang lebih berarti baginya. Karena saat ini yang paling kurang darinya adalah batu jiwa. Meskipun Zhao Tai Lai dan yang lainnya tidak mengambil satu batu jiwa pun dan masih memiliki 30 miliar batu jiwa, batu tersebut tidak dapat menahan konsumsi sama sekali. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Huo Yi, tahukah kamu berapa banyak batu jiwa yang dapat dihasilkan oleh Vena jiwa level 5 dalam setahun? Aku tahu. Soul Fein level 1 dapat menghasilkan sekitar 10 batu jiwa setahun, dan seterusnya. Dengan kata lain, urat jiwa level 5 hanya dapat menghasilkan 50 batu jiwa setahun. Huo Yi mengirimkan suaranya. Sedikit sekali. Jadi, bahkan urat jiwa level 9 hanya bisa menghasilkan sekitar 100 batu jiwa setahun. Qin Fei Yang tercengang. Ya, itulah mengapa batu jiwa sangat langka. Namun, ketika garis jiwa seseorang mencapai tingkat dewa, akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Contohnya, Divine Soul In tingkat 1 bisa menghasilkan 10.000 Soul Stone dalam setahun. Kata Huo Yi. Ada garis jiwa kelas dewa. Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja. Huo Yi menganggup dan bertanya dengan curiga, kamu sudah lama berada di Istana Sembilan Surga, bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang ini? Saya tidak bertanya-tanya. Saya pikir garis jiwa kelas 9 adalah yang tertinggi. Qin Fei Yang berpikir, aku tidak akan tunduk pada siapapun kecuali kamu. Huo Yi terdiam. Apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ini? Qin Fei Yang tersenyum canggung. Meskipun urat jiwa kelas 9 hanya bisa menghasilkan 90 batu jiwa dalam setahun, itu hanya berjarak satu langkah dari urat jiwa kelas dewa. Jadi tidak peduli apakah itu pavilion harta karun atau Istana Sembilan Surga, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kelas 9 urat nadi. Huo Yi berkata lagi. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, jadi, Soul Fein dapat tumbuh dengan sendirinya? Ya, tetapi jika hanya menyerap saripati langit dan bumi, kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Jadi, secara umum, urat kristal digunakan untuk memelihara Soul Fein. Kata Huo Yi. Pembuluh kristal. Qin Fei Yang tercengang. Mengapa itu merupakan hal asing lainnya? Pembuluh darah kristal dan pembuluh darah jiwa serupa. Namun perbedaannya adalah Soul Feins menghasilkan Soul Stones, sedangkan kristal vena menghasilkan Divine Crystals. Mereka juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Huo Yi menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan berkata, maksudmu, menggunakan urat kristal untuk memelihara vena jiwa akan tumbuh lebih cepat? Ya. Tidak hanya urat kristal yang dapat menghasilkan kristal ilahi, tetapi energi yang dipancarkannya juga sangat agung. Misalnya, Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun pada dasarnya menggunakan sejumlah besar urat kristal untuk memelihara vena jiwa. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang bertanya, apakah ada banyak urat kristal? Tentu saja jumlahnya tidak banyak, tapi mereka jauh lebih baik daripada Soul Feins. Namun, jika urat kristal tingkat 9 atau urat kristal ilahi muncul, itu juga akan menyebabkan kegilaan. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, jadi, nilai Soul Fein kelas 5 benar-benar tidak setinggi itu. Hanya kamu yang akan mengatakan itu. Belum lagi Soul Fein kelas 5, bahkan Soul Fein kelas 1 pun sulit ditemukan. Tetapi secara relatif, 10 miliar batu jiwa memang merupakan tawaran yang bagus. Lagi pula, Soul Fein tingkat 5 hanya dapat menghasilkan 50 Soul Fein setahun. 10 Soul Fein tingkat 5 hanya dapat menghasilkan 500 Soul Fein. Setelah 10 tahun, hanya akan ada 5 ribu. Coba pikirkan, berapa tahun yang dibutuhkan untuk menghasilkan 10 miliar batu jiwa. Huo Yi tertawa diam-diam. Kalau begitu, itu keputusan yang membahagiakan. Qin Fei Yang bergumam, menatap sangguan Feng Lan dan berkata sambil tersenyum, Oke, saya setuju. Uang dan barang. Apakah kamu takut aku akan mengingkari janjiku? Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya. Saya tidak takut. Saya khawatir akan kehilangan segalanya. Kata Qin Fei Yang. Kalau kamu tidak takut aku akan mengingkari janjiku, lalu apa? Sangguan Feng Lan memutar matanya. Qin Fei Yang berkata, kamu akan melukai perasaan kami jika kamu mengatakan itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Huo Yi buru-buru menghentikan Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa hanya mengucapkan kata, perasaan. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Dia sebenarnya cemburu. Dia benar-benar yakin. Jangan bicara omong kosong. Berikan Solvain pada Laner terlebih dahulu. Solvain ini awalnya milik istana Jiutian. Sekarang, Laner tidak hanya tidak akan menganggapmu bertanggung jawab, tapi juga memberimu 10 miliar batu jiwa sebagai kompensasi. Di mana lagi kamu bisa menemukan benda sebagus itu? Huo Yi berkata dengan marah. Qin Fei Yang tercengang saat mendengar ini, dan berkata, Hei, 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 apakah kamu lupa bahwa kamu telah merebut vena jiwa ini? Saya. Ekspresi Huo Yi menegang, dan dia berkata dengan marah, bukankah ini dipicu olehmu? Jika aku tidak berkepala dingin, bagaimana aku bisa melakukan hal gila seperti itu padamu? Sudut mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak. Belum lagi, dia sangat pandai melalaikan tanggung jawab. Cepat, cepat. Jangan meminta terlalu banyak sepanjang hari. Laner telah mengambil inisiatif untuk memberimu jalan keluar. Apa lagi yang kamu inginkan? Huo Yi berkata dengan tidak sabar. Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu adalah contoh nyata orang yang melupakan teman-temannya saat melihat seorang gadis. Qin Fei Yang menatapnya dengan jijik. Aku senang untuk. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan berlari ke sisi sangguan Feng Lan, lalu berkata sambil tersenyum, Laner, aku sudah memberinya pelajaran. Tenanglah. Kapan aku marah? Sangguan Feng Lan terkejut dan menatapnya dengan curiga. Huo Yi berkata, dia hanya mengatakan akan memberimu uang dan barang-barang itu. Kamu tidak marah? Tidak. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bukankah itu hanya angan-anganku? Huo Yi tercengang. Kamu baru tahu sekarang. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Huo Yi. Dengan lambayan tangannya, sepuluh Sol Veins tiba-tiba muncul. Masing-masing panjangnya lebih dari seratus kaki, seperti naga raksasa, memancarkan cahaya abu-abu kabur. Ambil. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya, dan sepuluh Sol Veins segera menghilang. Dia berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Saat aku mendapatkan sepuluh miliar batu jiwa dari tetua agung, aku akan memberitahunya tentang hubunganmu dengan Lin Yi. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Sangguan Feng Lan berkata dengan curiga, momong-momong, apa hubunganmu dengan Lin Yi? Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, kakak dan adik. Sangguan Feng Lan mengangguk, lalu berbalik dan terbang seperti kilat. Huo Yi berjalan ke sisi Qin Fei Yang, menatap punggung sangguan Feng Lan dengan perasaan tergila-gila, dan berkata, apakah kamu melihat betapa baik hati Laner? Dia masih memikirkanmu sampai sekarang. Benar-benar. Bisik Qin Fei Yang. Omong kosong. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan tadi? Dapatkan sepuluh miliar batu jiwa terlebih dahulu, lalu beritahu penatua agung tentang hubunganmu dengan Lin Yi. Mengapa dia melakukan hal itu? Dia hanya khawatir ketika penatua agung mengetahui tentang hubunganmu dengan Lin Yi, dia tidak akan memberinya sepuluh miliar batu jiwa. Katakan padaku, di mana lagi aku bisa menemukan wanita yang begitu pengertian. Kata Huo Yi. Sangat sulit menemukannya. Qin Fei Yang mengangguk, menepuk bahu Huo Yi, dan berkata sambil tersenyum penuh arti, kamu harus menghargainya, kalau tidak cepat atau lambat ia akan direnggut. Mari kita lihat siapa yang berani. Huo Yi berkata dengan dominan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku akan pergi ke dunia kura-kura hitam, tunggu dia di sini. Tunggu. Sepuluh miliar batu jiwa ini, haruskah kita membaginya? Huo Yi segera meraih Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang berkata dengan curiga, kamu sudah berada di alam abadi setengah langkah, untuk apa kamu membutuhkan batu jiwa? Huo Yi mengerutkan kening, alam abadi setengah langkah, bukankah kamu perlu berkultivasi? Tidak, tidak, tidak. Maksudku, batu-batu jiwa ini seharusnya tidak berguna bagimu, kan? Kata Qin Fei Yang. Tidakkah kau tahu arti dari banyaknya tetesan kecil yang menghasilkan butiran-butiran kecil? Huo Yi mengerutkan kening. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, oke, oke, aku tidak bisa menang melawanmu. Ayo kita bagi, oke. Lebih seperti itu. Huo Yi tersenyum. Setengah langkah dari alam abadi yang bermartabat merampas batu jiwa dariku, seorang dewa ilahi pemula, tidakkah kau merasa malu? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan, dan kemudian dengan sekejap, dia tiba di atas tanah iblis. Itu. Uhuk-uhuk. Bisakah kamu keluar sebentar? Ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Qin Fei Yang melihat sekeliling. Dia memanggil anak laki-laki kecil itu. Tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Namun, setelah sekian lama, anak kecil itu tidak juga muncul. Qin Fei Yang berteriak lagi, anak kecil itu, bisakah kau mendengarku? Siapa yang kamu telepon? Anak kecil itu akhirnya muncul. Dengan kedua tangan kecilnya di belakang punggungnya, dia menatap Qin Fei Yang seperti orang tua. Dia jelas-jelas hanya seorang pria kecil, tapi dia tetap berpura-pura menjadi sangat dewasa. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Aku menelponmu. Bagaimana aku harus menyapamu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Anak kecil itu berkata, Panggil aku kakek. Kakek. Qin Fei Yang sedikit tertegun, dan wajahnya tiba-tiba berkedut. Anak laki-laki itu berkata dengan marah, Aku telah menyelamatkan hidupmu. Apakah suatu kerugian jika aku memanggilku kakek? Tidak-tidak. Kakek, kamu bilang dunia kura-kura hitam ini akan tumbuh perlahan. Aku ingin tahu, sejauh mana dunia kura-kura hitam ini berkembang. Kata Qin Fei Yang. Anak kecil itu berkata, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Apa-apaan? Sudah berapa lama? Kenapa masih sama saja? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, 2249. Anda harus memahami bahwa dunia kura-kura hitam bukanlah bunga atau rumput yang dapat tumbuh sangat tinggi dalam waktu 10 hari atau setengah bulan. Ini adalah dunia yang mandiri. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pertumbuhan dunia akan memakan waktu lama. Apakah kamu lebih buruk dari seorang idiot? Anak kecil itu mengomel. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Bukankah seharusnya dia bertanya jika dia tidak mengerti? Mengapa dia memarahinya? Menderita. Qin Fei Yang bertanya, lalu berapa lama dunia kura-kura hitam akan berkembang? Pertanyaan bodoh lainnya. Pertumbuhan dunia tidak pernah berakhir. Dengan kata lain, ia akan terus tumbuh hingga tiba saatnya ia dihancurkan. Kata anak kecil itu. Tak pernah berakhir. Gumam Qin Fei Yang. Tentu saja. Pertumbuhan suatu dunia tidak dapat dipisahkan dari hal-hal lain. Misalnya makhluk hidup, tumbuhan, energi sari, kekuatan unsur, dan lain sebagainya. Terutama energi esensi. Energi esensi yang kaya dapat mempercepat pertumbuhan suatu dunia. Kata anak kecil itu. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana energi esensi dunia kura-kura hitam bisa menjadi lebih kaya. Urat kristal. Sejumlah besar urat kristal. Energi yang terkandung dalam urat kristal adalah energi esensi. Kata anak kecil itu. Urat kristal. Gumam Qin Fei Yang. Anak kecil itu berkata, jika ada kesempatan, kamu bisa membawa lebih banyak urat kristal. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, kalau begitu, apakah dunia kura-kura hitam saat ini dapat menghentikan Dewa Paragon? Meskipun belum tumbuh banyak, tidak akan menjadi masalah untuk menghentikan Dewa Paragon. Tapi yang terbaik adalah menghindarinya. Karena menurut pembagian kehidupan manusia, dunia kura-kura hitam masih dalam masa pertumbuhan. Kata anak kecil itu. Qin Fei Yang bertanya lagi, bagaimana dengan alam Empirean? Apakah kamu berbicara sambil tidur? Bagaimana dunia kura-kura hitam yang masih dalam masa pertumbuhan bisa bertahan melawan tokoh dikdaya di alam Empirean? Kata anak kecil itu dengan marah. Oke. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Dia telah mengajukan banyak pertanyaan bodoh hari ini. Tapi dia tidak bisa disalahkan. Ini karena dia tidak tahu apapun tentang dunia yang begitu independen. Sekitar satu jam kemudian, sangguan Feng Lan akhirnya menyerahkan batu jiwa. Qin Fei Yang sangat gembira dan segera mengasingkan diri di kastil. Terlepas dari hal lain, dia harus menerobos ke alam Dewa Kesuksesan Kecil terlebih dahulu. Adapun Huo Yi, dia tidak mengikuti mereka ke kastil kuno. Namun, dia juga tidak memberitahu Qin Fei Yang kemana mereka pergi. Qin Fei Yang tidak peduli. Ini karena Huo Yi hanya berteman dengannya. Kemanapun Huo Yi ingin pergi, disitulah kebebasannya. Dia tidak bisa mengendalikannya. Sekitar setahun kemudian, Qin Fei Yang akhirnya berhasil mencapai alam Dewa Ilahi Sukses Kecil sesuai keinginannya. Kecepatan serigala bermata putih hampir sama dengan kecepatannya. Adapun teratai api. Dia tidak melihatnya banyak berkultivasi dan dia benar-benar berhasil menerobos menjadi Dewa Ilahi yang sukses kecil. Pantai Setahun berlalu, Pegunungan Naga Langit yang hancur telah mendapatkan kembali sebagian besar vitalitasnya. Jejak binatang buas dapat terlihat di mana-mana. Qin Fei Yang berdiri tinggi di udara, melihat sekelilingnya, lalu mengeluarkan kristal gambar. Weng! Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Huo Yi. Namun saat ini, Huo Yi telah menyamar sebagai pria kekar dan tampak sedang minum di restoran. Qin Fei Yang berkata, sepertinya tahunmu menyenangkan. Tentu saja. Saya tidak seperti Anda, hanya mengetahui cara berkultivasi sepanjang hari. Huo Yi berkata dengan bangga. Qin Fei Yang memutar matanya, dan berkata, jika aku memiliki kultivasi sepertimu, aku juga akan berlari ke sana setiap hari untuk bersenang-senang. Kalau begitu kamu harus bekerja keras. Huo Yi terkekeh. Qin Fei Yang berkata dengan marah, jangan terlalu sombong, mari kita bicara bisnis, apakah ada berita tentang naga? Tidak. Tahun ini cukup damai. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Tenang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka sudah menyerah? Menyerah bukanlah gaya naga. Saya pikir mereka mungkin sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Kata Huo Yi. Terlepas dari apakah mereka memiliki konspirasi atau tidak, kita hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk menerimanya. Bagaimana dengan Istana Empyrean dan Pavilion Harta Karun? Kata Qin Fei Yang. Semuanya telah kembali normal. Dan Istana Empyrean telah merekrut murid lagi. Kali ini, tampaknya banyak monster mengerikan telah muncul. Kata Huo Yi. Wilayah utara sangat besar. Wajar jika beberapa monster muncul. Kata Qin Fei Yang. Ya. Huo Yi menganggup dan berkata dengan nada bercanda, mengapa kamu tidak bertanya pada sangguan kiyu bagaimana kabarnya tahun ini? Qin Fei Yang tertegun dan berkata, lalu bagaimana keadaannya? Kamu perlu aku mengingatkanmu untuk bertanya. Sepertinya kamu benar-benar tidak punya perasaan padanya. Sejak kau menyakitinya setahun yang lalu, dia menjadi gila kerja dan mengabdikan dirinya pada Pavilion Harta Karun. Berkat usahanya, keuntungan Pavilion Harta Karun tahun ini beberapa kali lipat dari tahun sebelumnya. Tapi tahun ini, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Rasanya dia telah menjadi mesin, selalu sibuk. Huo Yi menghela nafas. Qin Fei Yang berkata, sepertinya dia masih belum tahu bahwa ini adalah pertunjukan yang kami adakan. Kami pasti tidak bisa memberi tahu dia. Kata Huo Yi. Kalau begitu kita hanya bisa membiarkan dia menderita dulu. Aku akan ke makam timur. Apakah kamu ingin pergi? Kata Qin Fei Yang. Begitu cepat. Huo Yi tercengang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Aku akan pergi. Saya pasti akan pergi. Karena aku sudah lama ingin pergi ke makam timur, gurun barat, dan gurun selatan untuk melihatnya. Tapi ini terlalu mendadak. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berkumpul dengan laner. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang berkata tanpa berkata apa-apa, tidak bisakah kau tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? Apakah dia mengatakan bahwa dia menyukaimu? Sekalipun dia tidak menyukaiku, itu tidak akan menghentikanku untuk menyukainya. Perasaan harus dibayar. Kata Huo Yi. Oke. Kau bisa tenang bersamanya. Aku akan pergi menemui wakil Master Pavilion sekarang. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar dan kemudian melihat ke kedalaman laut, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat, dan tangannya yang besar meraih udara. Sebuah batu besar melayang keluar dari laut dan mendarat di pantai dengan suara keras. Segera setelah, dia mengangkat tangannya, dan kekuatan ilahi mengalir keluar dari jari telunjuknya. Dengan lambayan tangannya, tiga baris kata muncul di batu besar itu. Kalimat pertama adalah, naga adalah anjing. Kalimat kedua adalah, makam timur, gurun barat, gurun selatan. Kalimat ketiga adalah, Qin Fei Yang. Ini sengaja memprovokasi para naga. Ketika para naga melihat dua kalimat ini, mereka pasti akan menjadi gila karena marah. Pada saat itu, perhatian mereka secara alami hanya tertuju padanya. Jika kamu ingin membunuhku, ikutlah denganku. Qin Fei Yang tersenyum, lalu mengaktifkan kristal gambar untuk mengirim pesan ke wakil kepala istana. Titik. Di barat daya wilayah utara, ada sebuah gunung besar. Aliran sungai pegunungan itu penuh dengan tumbuhan dan binatang buas. Di salah satu lembah, ada halaman kecil yang sederhana. Di halaman, asap mengepul, dan aroma makanan bisa tercium dari jauh. Di sekeliling halaman ada kebun sayur. Sayuran liar yang hijau, memancarkan vitalitas, bergoyang tertiup angin. Di sisi kiri halaman, terdapat sebuah kolam kecil. Di dalamnya, daun teratai berdiri tegak dan bunga teratai bermekaran. Dari penampakannya, sepertinya ada keluarga biasa yang tinggal di sana. Semuanya tampak biasa saja dan sederhana. 2250. Desir. Tiba-tiba, tiga sosok turun di langit di atas lembah. Pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan wajah tua dan rambut beruban. Pakaiannya bersih tanpa noda. Dia memegang tongkat jalan di tangannya. Ada senyum tipis di wajahnya dan dia tampak mudah didekati. Dua lainnya adalah dua pemuda, berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Yang di sebelah kiri mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok ramping dan temperamen yang luar biasa. Pemuda di sebelah kanan mengenakan jubah merah menyala. Rambut panjangnya juga seperti api. Keduanya memiliki penampilan yang luar biasa. Aura yang mereka pancarkan juga sangat kuat. Orang tua itu terkekeh dan berkata, Dua sahabat kecil, disinilah Master Pavilion tinggal. Itu benar. Orang tua ini adalah wakil Master Pavilion Harta Karun yang terkenal di wilayah utara. Ada pun kedua pemuda itu. Tentu saja, mereka adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Mendengar kata-kata wakil ketua pavilion, Qin Fei Yang dan Huo Yi menundukkan kepala karena terkejut dan melihat kelembah dengan asap yang mengepul. Sebelum, Qin Fei Yang mengirim pesan kepada wakil Master Pavilion untuk meminta bantuannya dan mengirimnya ke Dongling. Ketika wakil ketua pavilion mendengar ini, dia setuju untuk membantunya tanpa ragu-ragu dan meminta Qin Fei Yang segera pergi ke kota Tianlong untuk menemukannya. Ketika Qin Fei Yang memasuki kota Tianlong dan menemukan wakil Master Pavilion, Huo Yi juga datang mencarinya. Kemudian, wakil ketua pavilion membuka lebih dari selusin altar dan membawanya ke sini. Pada awalnya, mereka tidak tahu ke mana wakil ketua pavilion akan membawa mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata sebelumnya, mereka tahu bahwa mereka sedang mencari Master Pavilion. Dengan kata lain, altar yang mengarah ke Dongling, Western Desert, dan Southern Wasteland seharusnya berada di lembah ini. Qin Fei Yang bertanya, apakah Master Pavilion selalu tinggal di sini? Ya. Wakil ketua pavilion mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu dia benar-benar orang yang tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Wakil ketua pavilion tertawa dengan suara serak, tidak ada jalan lain. Dia sudah tua, bahkan jika dia ingin bertarung demi kekuasaan dan kekayaan, dia tidak berdaya. Itu tidak sepenuhnya benar. Lihatlah Feng Yuan, dia juga sudah tua, tetapi bukankah dia masih berjuang untuk ketenaran dan kekayaan? Kata Qin Fei Yang. Ini hanya pengecualian. Wakil Master Pavilion tersenyum dan membawa Qin Fei Yang ke halaman. Dia tersenyum dan berkata, Sobat lama, saya di sini untuk makan gratis lagi. Lagipula, kali ini saya tidak sendirian. Ada dua tamu lainnya. Dua tamu. Sebuah suara mencurigakan datang dari halaman belakang. Hmm. Qin Fei Yang dan Qin Feng tercengang. Itu suara wanita. Terlebih lagi, sangat menyenangkan di telinga. Ya-ya. Mengikuti suara langkah kaki, seorang wanita berjalan keluar dari halaman. Wanita itu berusia sekitar 35 atau 36 tahun. Ia mengenakan gaun merah panjang. Rambut hitamnya yang halus diikat tinggi dengan jepit rambut biok yang indah di tengahnya. Ia tampak berwibawa dan berbudiluhur. Terlebih lagi, dia sangat baik dan tidak memiliki aura mengancam sama sekali. Meskipun ada beberapa kerutan di sudut matanya, bentuk tubuh dan kulitnya mengingatkan kita pada seorang wanita muda. Junior Qin Fei Yang dan Huo Yi memberi salam kepada Master Pavilion. Qin Fei Yang dan pria lainnya buru-buru membungkuk. Kamu adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Wanita itu memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Huo Yi berkata dengan heran, Tuan Pavilion, Anda kenal kami. Kamu membunuh Feng Yuan dan Feng Xi Han dari Istana Surga Kesembilan. Kau menerobos masuk ke Tanah Suci dan membunuh penjaga pintu masuk. Kau juga mengalahkan klon Longzun dan memaksa naga leluhur klan naga api melarikan diri. Yang terpenting, kau bahkan melukai muridku. Dengan begitu banyak, prestasi besar, sulit bagiku untuk tidak mengetahuinya. Kata wanita itu. Qin Fei Yang buru-buru berkata, Aku mengakui segalanya, tapi aku tidak bisa mengakui telah menyakiti Sangguan Kiyu. Jangan gugup. Orang tua ini sudah memberitahuku mengapa kamu melakukan ini. Kamu benar. Hanya saja gadis malang itu, Kiyu, jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya dia miliki. Wanita itu mendesah. Ehem. Tidak bisakah kamu memanggilku orang tua di depan orang luar? Wakil ketua pavilion terbatuk. Wanita itu memutar matanya ke arahnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi. Dia tersenyum dan berkata, Kalian datang di waktu yang tepat. Ayo makan bersama. Dengan baik. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang dan ragu-ragu. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku. Wanita itu berjalan ke meja batu dan duduk di bangku batu. Kemudian, dia menunjuk beberapa bangku batu di sebelahnya dan memberi isyarat kepada Qin Fei Yang dan Huo Yi untuk duduk. Qin Fei Yang dan Huo Yi berjalan mendekat. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Kami ingin pergi ke Dongling, Gurun Barat, dan hutan belantara selatan. Mengapa kamu pergi ke tiga tempat itu? Wanita itu terkejut dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Pertama, kita sedang mencari seseorang. Kedua, kami takut kalau para naga akan datang untuk membalas dendam dan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah, jadi kami ingin memancing mereka pergi. Qin Fei Yang berkata jujur. Kamu melakukan ini demi kebaikan wilayah utara, tapi bagaimana dengan Dongling, Gurun Barat, dan hutan belantara selatan? Jika kamu memancing para naga ke sana, bukankah orang yang tidak bersalah akan terlibat? Dengan kata lain, Anda mengalihkan masalah. Kata wanita itu. Target mereka adalah aku. Selama orang-orang di makam timur, Gurun Barat, dan Gurun Selatan mengikuti perintah mereka, tidak akan ada yang terlibat. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wanita itu berkata, jika Dongling, Western Desert, dan Southern Wilderness juga diinginkan, maka kamu benar-benar akan menjadi musuh dunia. Tidak apa-apa. Saya sudah mengambil keputusan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Wanita itu menatap Huo Yi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah menaiki kapal bajak lautnya. Sulit untuk turun. Huo Yi tampak tidak berdaya. Wanita itu terkekeh dan berkata, aku bisa membantumu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan melibatkan pavilion harta karun. Bukan hanya pavilion harta karun wilayah utara, tetapi juga pavilion harta karun Gurun Barat, Gurun Selatan, dan Dongling. Jangan khawatir. Kata Qin Fei Yang. Oke. Wanita itu menganggup dan bertanya, kamu berencana pergi ke mana dulu? Dongling. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, wanita itu menoleh ke arah wakil kepala pavilion dan berkata, kamu juga pergi ke Dongling dan jelaskan situasinya kepada pang tua. Oke. Wakil kepala pavilion menganggup dan menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi sambil tersenyum. Ikutlah denganku. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan pelataran, berjalan menuju kolam. Terima kasih, Master Pavilion. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang, menangkupkan tinju mereka ke arah wanita itu, dan mengejar wakil Master Pavilion. Saya harap pavilion harta karun tidak terlibat. Wanita itu melihat ke belakang mereka dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga bangkit dan menghilang ke halaman belakang. Qin Fei Yang menyusul wakil Master Pavilion dan bertanya dengan curiga, senior, siapakah pang tua yang baru saja disebutkan oleh Master Pavilion? Pang tua adalah kepala pavilion Dongling. Namun, orang ini tidak semudah Master Pavilion kita untuk diajak bergaul. Dia memiliki temperamen yang buruk. Di masa depan, jangan memprovokasi dia di Dongling. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wakil Ketua Pavilion memperingatkan. Dipahami. Qin Fei Yang dan Huo Yi mengangguk. Sambil berbincang-bincang, keduanya mengikuti wakil kepala pavilion dan berhenti di tepi kolam. Di mana altarnya? Qin Fei Yang melihat sekelilingnya dengan curiga. Jauh sekali, tapi tepat di depanmu. Wakil Ketua Pavilion menunjuk ke kolam. Hem. Qin Fei Yang dan Huo Yi memandangi kolam di depan mereka, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Wakil Ketua Pavilion melambaikan tangannya dan tanah tiba-tiba bergetar. Kemudian mereka melihat kolam itu terbelah menjadi dua dan perlahan-lahan dipindahkan ke kedua sisi. Yang paling penting adalah, air di kolam itu sebenarnya tenang. Dengan kata lain, meski kolamnya terbelah, meski dasarnya kosong, tidak ada setetes air pun yang hilang. Segera. Tepat di bawah kolam, sebuah ruang rahasia sekitar beberapa ratus kaki muncul di depan mereka berdua. Di tengah ruang rahasia itu, ada sebuah altar besar. Wakil Ketua Pavilion melompat turun dan mendarat di samping altar. Qin Fei Yang dan Huo Yi segera mengikuti. Setelah memasuki ruang rahasia, Wakil Ketua Pavilion melambaikan tangannya lagi dan kolam yang terbelah menjadi dua perlahan tertutup. Air yang tidak bergerak di kolam juga mulai beriak ombak. Wakil Kepala Pavilion berdiri di samping altar dan berkata kepada Qin Fei Yang dan Huo Yi, altar ini sedikit berbeda dari altar teleportasi yang biasa kami gunakan. Apa bedanya? Qin Fei Yang penasaran. Altar ini harus berada setidaknya di puncak alam sembilan surga agar dapat diaktifkan. Wakil Master Pavilion berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, gelombang kekuatan ilahi bergulir keluar dan memasuki altar. Weng! Altar itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang kabur. Hanya di puncak alam sembilan surga yang dapat diaktifkan. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, apakah altar di istana sembilan surga sama? Tentu saja. Jika semua orang bisa diaktifkan, istana sembilan surga tidak akan secara terbuka menempatkan altar penting seperti itu di alun-alun di atas stairway to heaven. Kata Wakil Kepala Pavilion. Qin Fei Yang mengangguk. Tampaknya di masa depan, dia harus terus menjaga hubungan persahabatan dengan pavilion harta karun. Jika tidak, bahkan jika pavilion harta karun mengizinkannya menggunakan altar, dia tidak akan bisa mengaktifkannya. Ledakan. Setelah selusin nafas. Diiringi gemuruh yang memekakan telinga, altar itu akhirnya aktif dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ayo pergi. Wakil Kepala Pavilion tersenyum dan melangkah ke altar. Wilayah utara, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Qin Fei Yang bergumam sambil melompat ke altar dengan satu langkah. Mendesah. Aku benar-benar cari masalah. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berjalan menuju altar. Langsung. Sosok ketiganya dengan cepat memudar. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, ketiganya menghilang sepenuhnya, dan cahaya altar juga meredup. Terima kasih telah menonton!